Aha, Mangan, pemimpin muda klan barbar, memimpin 13 kaisar barbarnya untuk menyambut penguasa rumah dewa perang. Mangan tersenyum dengan senyuman di wajahnya dan postur tubuhnya cukup rendah. Meskipun dia tidak terlalu pintar, dia adalah orang yang mengetahui keadaan saat ini dengan baik. Dia sangat jelas tentang prinsip menjadi orang yang luar biasa dan tidak menundukkan kepala di bawah atap. Namaku Ye King Han. Aku di sini hari ini. Tidak ada hal khusus yang bisa dilakukan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Aku harap kamu bisa menjawabnya dengan jujur. Ye King Han tidak berbicara omong kosong dan langsung ke topik. Tuan Ye King Han. Mangan menyentuh kepalanya yang botak dan tersenyum. Dia samar-samar merasa bahwa nama itu cocok dan familiar, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan lebih hormat. Tuan, jangan ragu untuk bertanya, tetapi saya akan melakukannya mengatakan sejujurnya tentang apa yang aku tahu. Bahkan jika kamu bertanya, berapa kali ayahku berhubungan S asteriskas setiap hari dan jenis pakaian dalam apa yang dia kenakan, aku pasti akan memberitahumu. Haha, pakaian dalam macam apa yang ayahmu kenakan? Aku tidak ingin tahu. Ye King Han tersenyum sedikit. Aku mendengar bahwa pria bodoh ini cukup bodoh. Mengapa dia tampak cukup pintar? Dia mengabaikannya dan berbalik ke topik utama saya pikir yang saya tanyakan adalah, Terakhir kali Anda dan Yao kakak mengejar kami, apakah ada orang dari keluarga Sue yang memberitahu kami keberadaan kami? Mengejar Anda, Pak? Saya tidak mengejar Anda. Kamu pasti melakukan kesalahan. Setelah mendengar ini, Mangan mengira Ye King Han akan menyelesaikan masalah lama, dan dia dengan cepat berteriak ngeri. Namaku Ye King Han, dan aku dari keluarga Ye. Bukankah kamu dan Yao kakak memburu tim elit dari empat keluarga terakhir kali? Aku di sini bukan untuk menyelesaikan masalah denganmu. Aku bertanya padamu apakah ada orang dari keluarga Sue yang bisa memberi kami sesuatu? Aku akan memberitahumu keberadaannya. Ye King Han berkata dengan marah dengan kerutan di wajahnya. Berikan keberadaannya. Tidak. Kepala besar Mangan bergetar seperti mainan, menyebabkan semua orang di rumah Dewa Perang mengubah ekspresi mereka. Namun, dia tiba-tiba mendengar sesuatu dan berkata lagi tidak ada informasi yang diberikan. Hanya Anda Dewa Perang. Mangan, seorang pria bernama Sue Wuhin memberi Yao kakak dan saya masing-masing sebuah bola kristal. Ada titik merah berkedip di bola kristal, dan titik merah itu adalah orang yang ingin kami buru, Tuhan. Ah, kami benar-benar tidak mengejar kamu. Kamu harus percaya padaku. Titik-titik. Uh, posisikan bola kristal. Semua orang di God of War Mansion saling memandang dan melihat kemarahan dan kebencian yang mendalam di mata satu sama lain. Feng Zi dan Hua Chau memiliki ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tidak heran klan Ibel 15 dan klan Barbar bisa bereaksi begitu cepat. Sue Wuhin sebenarnya memberikan bola kristal posisioning kepada Yao kakak dan Mangan. Ini untuk menghukum mereka sampai mati. Jika aku menemukan orang itu Sue Wuhin, aku akan membuatnya merasakan semua siksaan di dunia dan mati. Bodoh sekali, beraninya kamu menjadi kejam lain kali. Feng Zi meraung marah, kekejaman Sue Wuhin Wuhin jelas membuatnya marah. Hua Chau tidak marah sama sekali, melainkan tersenyum sinis dan berkata, Saya kira lima keluarga besar di Istana Dewa Perang akan menjadi empat keluarga. Orang-orang di sebelah mereka merasa lega. Memang, sebagai patriark muda dari keluarga Sue, Sue Wuhin justru berkolusi dengan suku asing untuk membasmi rekan senegaranya, bahkan ingin membasmi seluruh elit generasi muda dari empat keluarga tersebut. Bisa dibayangkan apa jadinya jika orang-orang tua di empat keluarga itu menemukan keluar. Kemarahan, Ye King Han tersenyum tipis, dan hal pertama telah selesai. Sue Wuhin baru saja melarikan diri, pasti tidak ada tempat baginya di seluruh Istana Dewa Perang, dan keluarga Sue mungkin juga tidak memiliki kehidupan yang baik. Sue Wuhin membasmi saudara perempuannya di Chang Cheng dan mengirim orang untuk menjarah dan membasminya di Pegunungan Liar. Dia sudah memiliki kebencian yang dalam. Sekarang dia mengeluarkan bau mulut, dia merasa lebih baik. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menyelidiki masalah kedua. Melihat pria Gan Gan yang ketakutan di depannya, dia terus tersenyum dan berkata, siapa yang menghasutmu untuk bergabung dengan Ibel 15 kakak dan Sue Wuhin untuk memburu kami? Tukian Jun. Kali ini Tuan Gan Gan He menjawab dengan sangat sederhana dan rapi. Kali ini, karena Tukian Jun, suku Ibel 15 dan Barbar terbasmi. Dia sudah ratusan kali menyatakan belasungkawa kepada kerabat perempuan generasi ke-18 Tukian Jun dalam pidatonya. Jantung. Sekarang Ye King Han segera mendengar pengakuannya. Itu dia, Ye King Han dan yang lainnya sedikit terkejut, lalu lega. Ye King Han tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Orang dahulu berkata keindahan membawa bencana. Benar saja, tidak ada salahnya, jika seorang pria ingin memiliki wanita cantik, ia harus membayar dengan harga tertentu. Dia selalu memiliki kecurigaan yang mendalam. Dia belum pernah meninggalkan Chang Cheng sebelum dia berusia 15 tahun, dan dia tidak pernah menyinggung siapapun yang sangat berkuasa. Satu-satunya orang yang dia benci adalah Sue Wu Hen dan Tukian Jun. Ye King Han tidak mengungkapkan apapun, tapi Yue King Cheng di sampingnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia memandang Ye King Han sedikit meminta maaf, seolah menyalahkan dirinya sendiri karena memprovokasi musuh yang begitu kuat untuk Ye King Han. Haha, tidak apa-apa. Ye King Han menggelengkan kepalanya sedikit dan menepuk lengan Yue King Cheng, menandakan dia untuk tidak terlalu banyak berpikir. Orang yang memiliki hal-hal baik cenderung menarik kecemburuan. Mereka yang tidak menarik kecemburuan adalah orang-orang biasa-biasa saja. Titik-titik. Sial, monster itu. Tuan Han, ini agak rumit. Feng Zi berbisik, menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa. Dia bisa melakukannya, bagi raksasa kota ilahi. Feng Zi merasa seperti semut di depan gajah, merasa tidak berdaya. Sabar, Hua Chao hanya mengucapkan satu kata untuk menyatakan posisinya. Ye King Han mengangguk sedikit ke arah mereka berdua, lalu menatap mangan lagi, dan melanjutkan sekarang mari kita bicara tentang hal ketiga. Tentu saja, kamu dan Yao Kakak mengepung dan membasmi empat tim keluarga kami, dan akhirnya kami mendapat bantuan dari tim sabit. Berhasil melarikan diri, dan kemudian pasukan sabit dibantai olehmu. Siapa yang mampu melakukannya? Serahkan semua yang melakukannya. Aku dapat memberitahumu bahwa pasukan sabit adalah keturunan keluarga Ye kita, dan balas dendam ini harus dibalas. Ah, saat itu, Men San yang memimpin tim. Kamu telah membantai semua tim di Men San. Tidak ada satupun yang tersisa. Ketika mengan mendengar bahwa Ye King Han adalah akan membasmi seseorang lagi, dia dengan cepat menjelaskan. Siapa Man Shan? Aku tidak kenal dia. Apakah kamu membodohiku? Ye King Han bertanya dengan bingung. Mangan hampir menangis cemas, wajahnya lebih jelek dari Huang Hua Man Shan adalah prajurit kaisar barbar yang Anda injak di puncak tepi patah, Tuan. Dia berasal dari suku barbar selatan, dan bawahannya mereka ada di sekelilingnya, tetapi Anda membasmi mereka semuanya. Kamu tidak berbohong padaku, Ye King Han bertanya dengan curiga, dan cahaya dingin mulai muncul di matanya. Aku pasti tidak berani berbohong padamu. Jika aku berbohong padamu, aku akan dihukum oleh dewa barbar kuno untuk jatuh ke Laut Asura selamanya dan mati dengan baik. Kening mangan dipenuhi keringat dingin seperti hujan, dia tidak repot-repot menyekannya dan dengan cepat mengangkat jari tengahnya. Jari-jarinya mengumpat. Uh, mari kita lupakan ini. Ekspresi Ye King Han akhirnya tenang. Sumpah yang disumpah oleh para dewa barbar kuno seperti sumpah yang disumpah di depan para dewa-dewa perang. Itu adalah sumpah yang paling bijaksana di antara orang-orang barbar. Setiap pelaku kesalahan memiliki debiturnya sendiri, dan sekarang pelaku pertama yang membasmi Ye Yi dan yang lainnya telah dieliminasi, dia tidak ingin melakukan kejahatan lagi. Pertanyaan terakhir, Ye King Han berpikir sejenak dan berbicara lagi. Kenapa masih ada lagi? Mangan menghela nafas lega dan ingin menyekak keringat dari wajahnya, tetapi ketika dia melihat Ye King Han berbicara lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan wajah sedih. Ye King Han tidak puas ketika mendengar ini, dan berkata dengan suara dingin um. Apakah kamu punya keberatan? Tidak, tentu saja tidak. Mangan panik saat mendengar ini, dan melambaikan tangannya dengan cepat. Ye King Han menganggup puas dan berkata dengan serius pertanyaan terakhir, kamu dan Ibel 15 kakak mengejarku beberapa kali, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya pada anak buahku dan korban yang tak terhitung jumlahnya di Istana Dewa Perang. Titik-titik, selain itu, kamu menyebabkan banyak luka padaku, pikiranku juga mengalami trauma yang serius. Bagaimanapun, itu berarti aku sangat terluka. Apakah menurutmu aku harus memberi kompensasi kepadaku dengan sejumlah harta atau semacamnya, sehingga aku dapat merasa nyaman. Terluka, kompensasi, kenyamanan. Mangan berkata seolah-olah mendengarkan twister lidah. Kepalaku berputar-putar, dan aku memikirkannya lama sekali sebelum aku tiba-tiba menyadari. Orang ini sebenarnya ada di sini untuk menipuku. Wajar jika Dewa Perang menginginkannya. Kompensasi, tapi tidak perlu melakukan banyak perubahan, untungnya saya sudah siap. Dia dengan cepat dan penuh hormat berkata ini yang harus kamu lakukan. Men Niu, minta seseorang untuk menurunkan barang-barang itu. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin orang barbar turun membawa lebih dari selusin kotak besar, dan Men Gan buru-buru berjalan. Dia pergi dan memerintahkan orang-orang untuk membuka semua kotak. Segera setelah lebih dari selusin kotak dibuka, semua orang di God of War Mansion menghirup udara. Bukannya mereka belum pernah melihat harta karun sebelumnya, tapi selusin kotak sebesar tubuh orang barbar ini semuanya berisi berbagai macam harta karun, sungguh mengejutkan pada pandangan pertama. He he, Pak, saya tahu Anda akan kembali suatu hari nanti. Titik-titik, ya, tidak, saya menyiapkannya beberapa hari terakhir dan ingin mengirimkannya kepada Anda. Kotak ini berisi bahan obat berharga, dan kotak ini berisi logam langka. Kotak ini adalah, Mangan tersenyum menawan dan mulai memperkenalkan harta karun di dalam kotak itu kepada Ye King Han. Harta karun ini diperoleh oleh semua orang barbar di hutan psikedelik dalam empat bulan terakhir. Mangan telah mencegah Ye King Han melakukannya. Hawa dingin kembali datang dan angin musim gugur bertiup, jadi besiaplah terlebih dahulu. Ya, itu masih bisa diterima, jadi aku menerima semuanya. Ye King Han menganggup dan memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya untuk pergi dan menerima barang-barang itu. Setelah menunggu semua barang diterima, dia terus berkata perlahan dan sopan berapa banyak senjata suci yang diberikan Tukian Jun padamu. Senjata suci? Tidak, hanya ada satu senjata harta karun tingkat tinggi. Saya berhasil mengejar kamu, jadi kamu bisa mengambil yang suci. Om, Mangan menerima kata-kata Ye King Han dengan lancar, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang salah saat dia mengatakannya. Dia menoleh untuk melihat wajah Ye King Han yang tersenyum, dia takut dengan kepalanya yang besar dan botak, dengan wajah sedih, dia mengeluarkan pedang lembut berwarna perak dari tangannya dan menyerahkannya. Tuan, saya awalnya ingin menghormati Anda. Anda mengambil nomornya, itu sangat tajam. Kurung Siku buka. Ye King Han mengambilnya dengan puas dan menarikan beberapa bunga pedang di udara, membuat suara menembus udara. Menganggup puas lagi, dia melemparkan pedangnya ke Ye Sisan dan menyimpannya, dia berbalik dan mulai melihat tubuh Mangan terus-menerus. Dia begitu takut dengan kecerobohan dalam hidupnya sehingga dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan berkata dengan lemah Pak, saya belum mandi dalam lebih dari 10 hari. Aku masih memiliki bau badan dan wasir. Kamu, biarkan saja ayahku pergi, atau kamu ingin aku memberimu beberapa gadis barbar. Keluar, Ye King Han memandangi orang-orang di rumah dewa perang di belakangnya yang mencoba menahan tawa mereka, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Sial, kamu bodoh sekali. Apa kamu takut orang lain akan meremehkanmu? Gadis barbar, tingginya lebih dari 2 meter dan tebalnya, dan guanya sebesar kepalan tangan laki-laki. Bisakah gadis barbar menggunakannya? Armor kulit emasmu sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Tidak, Tuan. Kamu punya banyak? Tolong lepaskan aku. Ini barang penyelamat hidupku. Ayahku berkata jika baju besi itu ada di sana, orang itu masih di sana. Kematian. Mangan hampir berlutut di depan Ye King Han. Armor kulit ini adalah harta yang sebanding dengan senjata suci. Pertahanannya luar biasa. Harta biasa tidak ada salahnya sama sekali. Hanya melihat Ye King Han menjadi lebih dan banyak lagi. Matanya menjadi lebih dingin, dan akhirnya dia menyerah. Menangis dan berkata Tuan, baju besi kulit ini sangat besar. Anda tidak bisa memakainya. Ye King Han menjadi jelas tidak sabar dan berkata saya tidak akan memakainya. Aku akan memberikannya kepada keluarga ku itu pakaian hewan peliharaan. Bisakah kamu melepasnya? Jika kamu tidak melepasnya, aku akan membasmimu. Aku akan melepasnya. Mangan melepasnya dengan cepat, memperlihatkan sepasang otot yang menakutkan dan sepasang celana dalam berwarna merah cerah. Melihat pelindung kulit itu dilemparkan langsung ke Ye Si San, Ye King Han melihat celana dalam mangan yang berwarna merah cerah dan menghela nafas. Uh, celana dalammu. Tuan, saya benar-benar tidak bisa melepasnya lagi. Mangan he langsung berlutut di tanah dan melolong kesakitan. Dahi, Ye King Han menggelengkan kepalanya dengan jijik dan menghela nafas. Pria besar ini tampak begitu kuat dan perkasa, tetapi dia tidak bisa menahan godaan. Dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, aku hanya ingin mengatakan, celana dalammu sangat unik. Waktu bagaikan air mengalir, diam-diam menyelinap melalui jari-jari, dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Angin sepoi-sepoi mengganggu terang bulan, aku mabuk dengan anggur yang enak, dan aku memeluk keindahan di bawah bulan. Saat ini, Ye King Han sedang menikmati kehidupan seorang pria terkemuka, malam yang menawan di kejauhan, dan wanita di sampingnya tersenyum dan malu-malu. Ini memang kenikmatan yang diimpikan setiap pria. Para barbar dan monster, karena kehadiran Ye King Han, telah sepenuhnya ditindas dan hanya dapat bertahan di base camp masing-masing. Pulau Neterward sepertinya telah berubah menjadi pulau yang damai dan indah. Kurung Siku Buka Setelah Ye King Han dievakuasi dari markas suku barbar hari itu, dia pergi ke markas suku Ibel 15 lagi. Setelah membasmi lusinan orang kuat suku Ibel 15 yang melawan mereka, suku Ibel 15 dengan patuh mengambil harta seluruh suku Ibel 15, serta sebagian besar cincin lencana yang tersisa telah diserahkan. Setelah diberikan sejumlah harta dan poin lagi, para elit dari God of War Mansion tidak tertarik untuk melawan monster barbar, sebaliknya, mereka berpisah secara kolektif dan mulai berburu harta karun di pulau Neterward. Ye King Han dan yang lainnya duduk di base camp barbar setiap hari. Pada siang hari, mereka mengobrol dengan Feng Ziwa Chow dan yang lainnya, memukul, dan sesekali berlatih. Di malam hari, mereka berjalan-jalan dengan Yue King Cheng, saling menggoda, dan sesekali saling menghibur, seperti... Sekarang, Yue King Han tidak pernah menjadi pria yang sangat serius, terbukti dengan tempat tidur besar di halaman belakang hotel Dark Moon di Main City. Sebagai anggota rombongan penjelajah waktu, di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang pencari nafkah miskin, yatim piatu, berpenampilan biasa-biasa saja, tidak punya uang, tidak punya mobil, tidak punya mobil, dan hanya rumah kontrakan sederhana. Kecantikan selalu menjadi eksistensi mulia yang hanya bisa ia amati dari kejauhan dan tidak bisa dimainkan. Mereka hanya bisa mendapatkan sedikit barang langka dengan mengambil sebagian kecil dari gaji mereka yang sedikit setiap kali dan diam-diam pergi ke rumah merah di jalan. Dalam kehidupan ini, dia adalah tuan muda dari keluarga Ye. Keluarga Ye memiliki bisnis yang hebat dan memang banyak keindahan yang bisa dilihat. Hanya saja pada saat itu, dia adalah anak ketujuh dari keluarga Ye yang terpuruk. Di bawah kekuasaan olah eksekusi keluarga Ye, dia tidak memiliki kesempatan maupun syarat untuk menjemput wanita cantik. Setelah ke Man City, laut dan langit sangat luas, jadi tentu saja dia harus melakukannya dengan baik jika ada kesempatan. Tentu saja, dia akhirnya melakukannya, dan dengan rapi mendorong pemilik rumah centil itu ke tempat tidur besar berwarna merah jambu. Kemudian dia kembali ke Ye Jia, berpikir bahwa dengan binatang sucinya yang unik dan keterampilan supernya, dia bisa makmur di Ye Jia. Wanita cantik bergegas ke arahnya dari segala penjuru, memukau dia dalam gelombang payudara yang melonjak. Hanya saja wanita cantik itu tidak-tidak terburu-buru, tapi dia melihat warna merah cerah itu, dan dia menjadi marah saat itu. Meskipun dia bukan naga atau manusia biasa, ketika orang biasa marah, darah mengalir seperti sungai. Tapi saat dia marah, dia memicu badai berdarah di Ye Jia. Akhirnya, dia meninggalkan Ye Jia, melewati kota, memenangkan kekaguman Yue Jia dan Yue Qing Cheng, dan memasuki pulau Neterward. Dia tahu bahwa Yue Qing Cheng adalah kecantikan terbaik, kecantikan yang diimpikan semua pria di dunia, dan dia juga tahu bahwa dia bisa memetik bunga persik yang terkenal di dunia ini kapan saja selama dia mau. Hanya saja, ketika dia memikirkan wanita berambut putih berpakaian putih yang masih tertidur di belakang Ye Jia, setiap kali api hasrat dalam dirinya menyala, akan padam secara diam-diam. Ia selalu percaya bahwa di dalam hatinya, laki-laki bisa menjadi romantis dan harus romantis, tapi, mereka harus punya prinsip, tanpa prinsip, mereka hanyalah binatang buas. Pada saat ini, kekuatannya meningkat pesat, dan keterampilan tempur gabungannya tiba-tiba meningkat. Satu orang menyapu semua monster dan barbar, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di Broken Blood Peak. Dia menyelamatkan orang-orang dari God of War Mansion, menekan monster dan barbar, dan mendapatkan poin yang cukup. Saya mendapat poin, saya mendapat pil spiritual, saya berharap dapat menyelamatkan saudara perempuan saya, dan kekuatan saya meningkat pesat. Ye Kinghan merasa rileks, kenyang, hangat, dan penuh nafsu, dan sifat romantis di hatinya mulai muncul. Tentu saja, tidak pantas untuk mengatakan ini. Yue Kingcheng memiliki perasaan padanya dan diam-diam membayarnya. Dia jelas bukan orang yang tidak berperasaan. Jadi, segera setelah masalah ini selesai, dia melambai ke Yue Kingcheng di puncak pedang patah, dan setelah Yue Kingcheng melemparkan dirinya ke dalam pelukannya tanpa ragu-ragu, hubungan antara keduanya memanas dengan cepat, setelah kembali ke markas sementara kam. Mereka mulai menjadi tak terpisahkan. Tidak jatuh cinta dengan tujuan menikah adalah huliganisme. Kalimat dari kehidupan sebelumnya itu sangat klasik. Tapi Yue Kingcheng merasa bahwa dia akan menikahi Yue Kingcheng, jadi dia merasa bahwa dia tidak sedang bermain huligan, jadi, dia juga bisa bermain huligan, dan dia terlebih lagi saat ini. Bulan yang cerah menggantung tinggi di atas kepalanya, dan angin sepoi-sepoi mengganggu di kejauhan. Dia sedang duduk di atas batu besar yang curam, memegangi bunga persik yang ingin dipeluk oleh semua pria di dunia, memandangi wajah cantiknya yang ingin sekali berbicara namun masih malu-malu, merasakan menyentuh kulit halus dan lembutnya, beberapa saat terasa seperti mimpi. Han, maukah kamu selalu baik padaku selama sisa hidupmu? Orang suci dari keluarga Yue memandang kekasihnya dengan malu-malu dan menanyakan pertanyaan tidak masuk akal yang suka ditanyakan oleh wanita di seluruh dunia. Ya, tentu saja aku akan melakukannya. Ye Kinghan tersenyum lembut, mengangkat tangannya, membelai wajah yang tak tertandingi ini, dan menjawab kalimat tidak masuk akal yang akan dijawab oleh semua pria di dunia saat ini. Kalau begitu kamu berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak akan pernah meninggalkan King Cheng. Yue King Cheng mendengar jawaban Ye Kinghan, matanya yang cerdas penuh dengan senyuman, dan dia mengatakan omong kosong lagi. Aku berjanji padamu, Ye Kinghan mengangguk, berpikir pada dirinya sendiri, jika pria di dunia ini tidak gila, siapa yang akan meninggalkanmu? Setelah berhenti sejenak, dia mengajukan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan King Cheng, bisakah kamu memberitahuku tentang keadaan jiwa yang sunyi? Apa manfaatnya bagi kamu dan keluarga Yue? Di pulau Jinghu, keluarga Yue, dia menyanyikan melodi dan memasuki kondisi ajaib, vitalitas cuaca, dan karenanya drama. Penatua tertinggi keluarga Yue dan kepala keluarga Yue terkejut dan memerintahkan agar Yue King Cheng dipilih langsung sebagai wali Yue King Cheng. Kemudian dia mengetahui dari Yue King Yu bahwa itu karena dia langsung memasuki keadaan magis dan jiwanya diam. Jadi dia ingin mengetahui informasi tentang hal ini dan alasan mengapa keluarga Yue memilihnya. Kurung siku buka. Oh, Yue King Cheng tersenyum manis, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata keheningan jiwa adalah kondisi tertinggi untuk mengolah jiwa. Memasuki kondisi ini selama satu jam dapat memakan waktu satu tahun untuk mengolah jiwa di negara kekaisaran. Dan keluarga Yue kami seperti yang Anda tahu, serangan spiritual membutuhkan jiwa yang kuat. Jadi tentu saja Anda penting bagi keluarga Yue kami. Om, keheningan jiwa begitu kuat, tapi tidak peduli betapa indahnya ya, itu akan membantu pengembangan jiwaku, kan? Bagaimana aku bisa membantumu atau keluarga Yuemu mengembangkan jiwa mereka? Ye King Han terkejut dan bertanya lagi dengan bingung. Ini, melihat mata Ye King Han yang bingung, Yue King Cheng tiba-tiba menjadi malu, wajahnya menjadi merah padam, dan bahkan lehernya yang seputih salju pun kabur. Dia menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat sebelum berbisik aku. Keluarga Yue kita memiliki metode rahasia kultifasi ganda. Hanya bapak bangsa dan orang suci yang dapat mempraktikannya. Ini adalah kita. Setelah kita bergabung, aku dapat menginduksi keadaan diam jiwamu melalui metode rahasia, dan kemudian mereka berdua dapat mengolah jiwa mereka bersama-sama. Om, sangat galak. Ye King Han mendengarkan lama sekali sebelum akhirnya dia mengerti. Tampaknya keheningan jiwa sangat penting bagi keluarga Yue. Pada saat yang sama, dia memandang Yue King Cheng yang sangat pemalu, tertawa, mengulurkan tangannya, dan memeluk Yue King Cheng. Sambil memegang pinggangnya, dia menundukkan kepalanya, dengan lembut mengjilat daun telinganya, dan berkata dengan nakal bagaimana. Ayo coba sekarang. Tidak, Yue King Cheng memutar matanya dan wajahnya menjadi sedikit lebih merah. Dia ingin menyingkirkan tangan nakal Ye King Han dengan tangannya, tapi ternyata seluruh tubuhnya lemah. Merasa bahwa tubuh Yue King Cheng secara bertahap menjadi panas karena putaran yang terus-menerus, Ye King Han diam-diam menelan beberapa suap air liur, kepalanya mulai dipenuhi darah dengan cepat, dan tangan dan kakinya tidak lagi jujur, dan dia mulai merabar-rabar dan turun. Kicauan, kicauan, teriakan aneh tiba-tiba terdengar di malam yang damai. Gunung di belakang base camp berada dalam keadaan nafsu, dan Ye King Han, yang hendak memasak nasi mentah menjadi nasi, merasa seolah-olah ada yang telah menuangkan air dingin ke kepalanya, padam sepenuhnya. R, Yue King Cheng juga terbangun dengan kaget, melirik ke arah Ye King Han, dan buru-buru merapikan pakaiannya, membuat jantung Ye King Han berdetak lebih cepat lagi. Xiao Hei, keluar dari sini. Bulan itu King Cheng menutup pakaiannya. Ye King Han merasakan kengganan, dan pada saat yang sama menjadi semakin marah pada Xiao Hei karena merusak perbuatan baiknya, dan berteriak. Kurung siku buka. Kicauan, Xiao Hei melompat keluar dari semak-semak di dekatnya sebagai tanggapan. Kedua mata kecilnya yang gelap penuh dengan kebencian dan ketidakadilan pesan itu dikirim ke Ye King Han dan berkata, Bos, bukannya aku ingin mengganggumu. Ye King Han berkata, King Wu dan yang lainnya sedang mencarimu, mengatakan ada sesuatu yang salah. Hah, hal besar apa itu? Apakah ada yang lebih besar dari bosmu? Melihat Xiao Hei berpura-pura menyedihkan, Ye King Han berkata dengan getir, mengganggu orang-orang di sebelahnya, Yue King Cheng memutar matanya lagi. Kicauan, Xiao Hei memutar mata kecilnya dan pergi ke hutan untuk bermain sendiri. Selama periode ini, Xiao Hei melewati masa kelemahan dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, dia tidak terlalu menyukai binatang buas Ye King Han. Luar angkasa, saya berkeliaran di sekitar base camp setiap hari jika tidak ada pekerjaan. Ye King Han melihat bahwa akhir-akhir ini damai, dan kekuatan Xiao Hei sulit dipertahankan oleh orang kuat di alam bawahan, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Han, ayo pergi. Tidak baik menunggu mereka. Setelah beberapa saat, Yue King Cheng kembali tenang, tapi kilatan pesona yang tidak disengaja di matanya masih begitu menarik. He hei, Ye King Han menggaruk kepalanya, terkekeh, dan menarik Yue King Cheng untuk berlari menuruni lereng gunung. Di tengah gunung, ada ruang konferensi di base camp sementara. Long Sainan dan banyak pemimpin keluarga sudah duduk di dalam. Ketika mereka melihat Ye King Han dan Yue King Cheng bergandengan tangan, mereka tidak bisa menahan tawa kecil. Mereka semua melihat Ye King Han dan Yue King Cheng datang dan pergi bersama dalam beberapa hari terakhir. Tentu saja, mereka iri tetapi mereka tidak mengingat kebencian atau kecemburuan apapun. Bagaimanapun, Ye King Han sekarang adalah pegawai kecil di rumah dewa perang, dan dia telah menyelamatkan banyak orang yang bekerja di sana. Terlebih lagi, Ye King Han dan Yue King Cheng sudah menjadi pasangan di keluarga Yue, jadi wajar jika seorang pahlawan memiliki kecantikan yang serasi. Hanya saja mereka sesekali menggoda Ye King Han saat melihatnya masih muda. Dihadapkan pada ejekan semua orang, Ye King Han tidak menerimanya sama sekali dan berjalan langsung ke tempat duduknya di depan dan duduk, sementara Yue King Cheng berjalan ke Long Sainan dan duduk. Ye King Han menyesap teh, mengangkat alisnya, dan menoleh ke Long Sainan dan bertanya. Semua orang berkumpul lagi hari ini. Apakah ada situasi khusus? Um, Long Sainan sedikit mengernyit dan memberi Ye King Han ekspresi tercengang. Tuan mudahan, kamu tidak bisa membedakan antara bulan dan bulan setiap hari. Feng Zi tertawa keras dan berkata sambil mengedipkan mata, besok akan menjadi bulan terakhir kita tinggal di Pulau Neterward. Uh, kata Ye Ye, King Han mengangkat alisnya dan melihat ekspresi lucu di wajah semua orang. Mau tak mau dia merasa semakin bingung. Dia berkata kepada Feng Zi, Um, hanya itu. Haha. Titik-titik-titik. Semua orang akhirnya tidak bisa menahannya. Tertawa keras. Besok adalah hari pertempuran yang menentukan. Prajurit dari tiga istana akan berteleportasi ke Pulau Neterward besok. Ye Si San tidak bisa menahan senyum diam-diam, menundukkan kepalanya dan berkata, Uh, Ye King Han tertegun, diam-diam berpikir bahwa dia malu, dan dia melupakannya seperti ini. Sepertinya dia benar mengatakan bahwa kotap Raja Ruen adalah makam pahlawan. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajahnya. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Ceritakan padaku tentang pertempuran yang menentukan besok. Ini adalah masalah besar yang patut kamu perhatikan. Uh, kali, ini giliran semua orang tertegun? Diam-diam Kiki berpikir, tentu saja itu bukan masalah besar bagimu. Pertempuran yang menentukan dalam setiap pertempuran istana sebenarnya adalah bagian yang paling penting. Masing-masing dari tiga istana memiliki 90 ribu tentara, total 270 ribu orang bertempur bersama di dataran berdarah untuk bersaing memperebutkan posisi Dewa Kematian dan posisi Hades. Pihak pemenang yang berhasil menduduki posisi Dewa Kematian pada akhirnya akan dapat memperoleh kehormatan super dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menerima upeti finansial dan harta tahunan dari pemerintah yang lebih rendah. Mereka yang bersaing untuk posisi Hades akan menerima kehormatan Songfu tanpa membayar upeti atau menerima upeti. Aturan ini dirumuskan oleh Sen Cheng. Tentu saja, ketiga istana juga setuju dengan aturan mainnya dan akan menerapkannya dengan serius setelahnya. Jika tidak, mereka akan diserang bersama oleh dua istana lainnya dan Sen Cheng. Oleh karena itu, pertarungan yang menentukan sangatlah penting dan sengit, seringkali untuk memperebutkan posisi kematian, dataran berdarah akan dipenuhi dengan mayat dan sungai darah. Kurung Siku Buka Lalu apa, Tuan Mudahan, Long Sainan terbatuk ringan, memutar matanya ke arah Ye Kinghan, sedikit persona feminin muncul di wajah heroiknya, dan berkata dalam pertempuran terakhir di usia tua, dalam keadaan normal, teleportasi dulu tak satu pun elit di Pulau Neterward yang tiba akan berpartisipasi dalam perang. Jadi, Um, apakah ada yang lain? Ye Kinghan menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar idiot untuk ini banyak hal. Tak seorang pun pernah memberitahunya. Setelah hening beberapa saat, ia kembali bertanya, kalau elit ikut perang, apa yang akan dilakukan provinsi lain? Petik 2 Dulu, kalau elit ketahuan ikut perang, elit dua provinsi lainnya juga ikut berperang, bergabunglah dalam perang dan serang pihak yang berpartisipasi bersama-sama. Long Sainanai S.Asteriska dijelaskan kepadanya. Uh, bersatu, apakah hanya ini? Bukankah suku Ibel 15 dan Barbar sudah bersatu? Apa yang kita takutkan? Rebut saja posisi dewa kematian dan lihat apakah mereka berani menyerang. Ye Kinghan berkata dengan acu tak acu, aturan masa lalu, baginya tidak ada yang perlu dikatakan. Ini ide bagus. Monster dan orang Barbar semuanya takut dibasmi. Jika Tuan Han berdiri di sana, siapa yang berani datang dan mati? Fengzi menamparkan kepalanya dan berdiri, sepertinya dia tiba-tiba sadar. Um, tabung kayu semua orang berkedip-kedip, dan mereka semua memikirkan kemungkinan situasi ini. Memikirkan Ibel 15 Barbar di bawah puncak pedang patah, melihat ekspresi hantu Ye Kinghan, mereka merasa ada sesuatu yang terjadi. Tidak, Ye Kinghan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tidak, kami tidak akan mengambil posisi Dewa Kematian pada awalnya. Kami akan mengambil posisi Hades dan membiarkan monster dan orang Barbar mengambilnya, posisi Dewa Kematian. Pada akhirnya kita akan menikam mereka dari belakang. He he. Melihat senyum sinis Ye Kinghan, semua orang merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Kinghan, yang biasanya terlihat begitu ramah, bisa jadi sangat jahat. Di sebelah mereka, Ye Sisan, Ye Kingu dan yang lainnya menggelengkan hidung mereka dengan acuh-ta'acuh Ye Kinghan terkenal sebagai Raja Getah di keluarga Ye. Oke, menurut apa yang Tuan Mudahan katakan, besok kita akan berbaris langsung ke dataran berdarah bersama tentara, dan menduduki posisi Hades terlebih dahulu, dan setidaknya mendapatkan kejayaan Zhongfu. Long Sainan mengangguk, akhirnya menyimpulkan. Wash, wash, wash. Pada hari kedua, saat fajar, suara susunan teleportasi yang menembus udara dapat terdengar dari base camp sementara God of War Mansion. Segera setelah itu, sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di susunan teleportasi seolah-olah jatuh dari langit. Lusinan susunan teleportasi besar bersinar tanpa henti. Di dataran di depan base camp, sekelompok prajurit yang rapi berjalan keluar dari susunan teleportasi dan diam-diam mulai berbaris di dataran. Para prajurit ini dipilih dari setiap kota di God of War Mansion setahun yang lalu, dan kemudian secara seragam dikirim ke kota naga untuk pelatihan selama satu tahun. Akhirnya, mereka melanjutkan pelatihan di Pulau Zan selama satu bulan, dan akhirnya dipindahkan ke Pulau Neterward untuk pertempuran terakhir yang menentukan. Kurung Siku buka. Setelah dua tahun pelatihan, dia terlihat agung dan kuat, tapi saya tidak tahu apa kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Fengzi berdiri di base camp dan melihat puluhan ribu pasukan di bawah, dan mengangguk ke Ye King di sebelahnya, kata Han. Melihat puluhan ribu orang di bawah yang penuh dengan pedang dan baju besi, Ye King Han merasakan aura maskulin yang kuat datang padanya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata pasukan yang dilatih oleh Master Long pasti bagus, miliknya 180 penjaga besi saat itu sekarang menjadi pengawal besi kota naga, tetapi saat dia bertempur dengan liar di seluruh dunia, mereka tidak pernah dikalahkan. Yah, pasukan yang dilatih oleh Tuan Istana Panjang pasti bagus. Ayo pergi, dapatkan turun. Hua Chao merespons berulang kali dari samping, melihat Long Sainan menganggup ke arah mereka, dan dengan cepat memberi isyarat agar Feng Xi dan Ye King Han mengikuti. Mereka bertiga buru-buru mengikuti ketua tim turun dan menyapa pasukan milik God of War Mansion. Lebih dari satu jam berlalu, dan susunan teleportasi akhirnya berhenti bersinar, 20 susunan teleportasi terus berteleportasi, memindahkan sekelompok lebih dari 90 ribu orang ke Pulau Neterward. Lebih dari 90 ribu orang menempati separuh dataran di depan base camp, dan mereka begitu padat hingga seperti awan gelap menutupi langit. Lebih dari 90 ribu orang dibagi menjadi beberapa formasi persegi, semuanya dengan wajah serius, pedang putih dan baju besi hitam mereka berkilau-menyilaukan di bawah sinar matahari pagi. Semua 90 ribu orang berdiri diam, melihat secara kolektif ke arah para pemimpin regu yang secara bertahap mendekat, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang diawasi dengan mata dingin oleh monster besar, dan mereka merasakan tekanan besar datang ke wajah mereka. Long Sainan sepertinya beradaptasi dengan pemandangan seperti itu. Dia tersenyum tipis, mengeluarkan pedang naga yin di tangannya, melambaikannya ke langit, dan berteriak rumah dewa perang tidak terkalahkan. Rumah dewa perang tidak terkalahkan. Tak terkalahkan. Perintah Long Sainan, 90 ribu orang merespons pada saat yang sama, mengangkat pedang mereka dan berteriak serempak. Raungan besar mengguncang langit dan bumi, bergema di langit, mengguncang semua orang di belakang Long Sainan hingga mati rasa dan tegang. Sampai jumpa, Komandan Long, sampai jumpa. Dengan suara keras, 90 ribu orang berlutut pada saat yang sama, menundukkan kepala, dan berteriak serempak. Sekali lagi, semua orang tercengang. Pendatang dan tentara, bangunlah. Terima kasih atas kerja krasmu. Akan ada hadiah setelah pertempuran ini. Meskipun Long Sainan adalah seorang wanita, Long Pivu selalu membesarkannya sebagai seorang pria. Meskipun dia seorang anak perempuan, dia bukan seorang pria. Lebih rendah dari laki-laki dalam segala aspek. Pada saat ini, suaranya nyaring dan kuat, dan sikapnya luar biasa, yang membuat malu sekelompok besar pria yang mengikutinya. Long Sainan mengambil kembali pedang naga, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menurunkannya perlahan, dan perlahan berkata lagi aku ingin memberitahumu beberapa berita menarik kali ini. Titik-titik, belum lama ini, kami mengalahkan elit dari dua suku di kaki puncak pedang patah, membasmi ribuan elit dari dua suku, dan langsung membasmi Yaukaka, putra penguasa suci suku Ibel 15, di antara ribuan pasukan. Kini kedua suku tersebut menghadap suku kami, mundur tiga kaki, tidak berani menjadi musuh sama sekali. Dan mereka melakukannya semua ini adalah salah satu pahlawan kita Tuan Muda dari keluarga Ye, Ye Kinghan. Semua orang bersorak untuknya. Hidup, panjang umur, panjang umur Ye Kinghan, panjang umur keluarga Ye. Ye Kinghan yang tak terkalahkan, Ye Kinghan yang tak terkalahkan. Rumah Dewa Perang tidak terkalahkan, Ye Kinghan tidak terkalahkan. Begitu kata-kata Long Sainan berhenti, 90 ribu tentara terdiam di pada saat yang sama, terkejut dan curiga, tetapi ketika mereka melihat Long Sainan mengarahkan jarinya ke Ye Kinghan, dan kemudian ketika semua tim elit di belakangnya menunjuk ke arah Ye Kinghan pada saat yang sama, mereka tidak lagi memiliki sedikitpun keraguan atau kecurigaan. Raungan yang mengguncang bumi terjadi satu demi satu. 90 ribu tentara berasal dari keluarga dan kota yang berbeda, tetapi Tuan dari keluarga atau kota mereka semuanya berada di atas, dan pada saat yang sama mereka menunjuk ke arah Ye Kinghan dengan ekspresi serius. Meski mereka masih sedikit bingung dan kaget, mereka semua percaya pada fakta menarik, mengejutkan dan sulit dipercaya ini. Meski 90 ribu orang tersebut berasal dari tempat yang berbeda, mereka semua tahu bahwa mereka menyandang kehormatan istana dewa perang dan kehormatan keluarga masing-masing, sehingga mereka harus bertarung dan menang. Kurung Siku Buka Setelah dua tahun berlatih di kota naga dan pulau perang, mereka hampir semuanya siap mengorbankan hidup mereka demi kehormatan istana dewa perang dan mati demi kemenangan istana dewa perang. Begitu mereka memasuki pulau Neterward, mereka diberi kabar baik. Istana dewa perang hampir menang, mereka tidak harus mati, misi mereka hampir selesai tanpa mengorbankan nyawa mereka. Bagaimana mereka bisa menebus kebahagiaan mereka? Mengapa kamu tidak bahagia? Kenapa kamu tidak mengaum? Om, melihat mata berapi-api dari 90 ribu orang yang menatapnya, Ye Kinghan menyentuh hidungnya dengan acuh tak acuh, merasa sedikit tidak nyaman dan menyalahkan Long Sainan karena mendorongnya menjauh tanpa mengajaknya keluar. Melihat 90 ribu orang, mereka dipenuhi dengan perasaan dan kekaguman. Melihat ekspresi bercanda di wajahnya, dia menghela nafas tak berdaya. Pergi dan ucapkan beberapa patah kata. Ini adalah kehormatan yang pantas kamu dapatkan, pahlawan kita. Long Sainan sepertinya mengabaikan tatapan mencelai Ye Kinghan dan tertawa dengan suara rendah. Huh, Ye Kinghan mendengus dan berjalan tak berdaya ke depan. Dia meniru Long Sainan dan mengangkat tangannya, perlahan menurunkannya. Melihat 90 ribu orang, suaranya segera terhenti oleh tindakan sederhananya, dan dia tidak bisa tidak bisa tidak merasakan sesuatu di dalam hatinya. Ada perasaan aneh, seolah-olah dia teringat situasi seperti parade militer di kehidupan sebelumnya. Dia terbatuk ringan dan berkata dengan lancar. Halo kawan, terima kasih atas kerja keras kalian kawan. Uh, orang-orang di belakang dan 90 ribu tentara di depan secara kolektif tercengang, apa maksudnya kawan? Um, Ye Kinghan memandang orang-orang di depannya, dan bukannya mengatakan, Halo, Ketua. Sebagai tanggapan seperti yang dia bayangkan, mereka semua tercengang. Dia segera sadar, merasa malu, tapi tentu saja tidak ada ekspresi di wajahnya. Lima berkata lagi maksud saya, Halo, Prajurit, terima kasih atas kerja keras anda, Prajurit. Halo, Tuan Han, terima kasih atas kerja keras anda, Tuan Han. Sekarang orang-orang di depan mendengar dengan jelas dan berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, mereka mulai merasa lebih menyukai Ye Ye Kinghan. Soalnya, seorang ahli tetaplah seorang ahli. Dia tidak hanya bertarung satu lawan 10 ribu, tapi dia sebenarnya tidak menunjukkan sikap apapun dan benar-benar datang untuk menghibur kami. Ya, Ye Kinghan mengangguk, sangat puas. Bukankah para idiot ini terlihat bodoh? Mereka sangat kooperatif, Jadi dia berkata lagi, pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Beri aku pertarungan yang bagus. Kamu bisa bertarung dengan baik, basmi semua yang lewat, dan beritahu saya siapa yang tidak bisa dikalahkan, dan saya akan membasmi mereka. Basmi, basmi, basmi. Ye Kinghan tak terkalahkan. Hidup Ye Kinghan. Dorongan Ye Kinghan meningkatkan moral 90 ribu tentara hingga ekstrim. Ini pepatah yang bagus. Mereka hanya perlu menemukan tentara kecil untuk membasmi mereka. Jenderal Ye Kinghan dapat menangani mereka semua sendirian. Pertempuran ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Tentu saja mereka bersemangat, dan mereka juga menantikannya. Pertempuran menentukan yang akan datang. Kurung Siku buka. Ya, tetap di kam dan berangkat besok. Targetnya adalah dataran berdarah. Akhirnya, Long Sainan memberi perintah, dan seluruh pasukan mengambil tindakan dengan cepat. Setelah beberapa saat, tenda besar didirikan di dataran. Gumpalan asap menyelimuti seluruh base camp sementara. Keesokan harinya, ketika hari masih gelap dan asap kembali mengepul, tentara segera mengubur periuk untuk membuat nasi dan menyantap makanan yang lesat. Atas perintah Long Sainan, seluruh pasukan berangkat, menunjuk langsung ke dataran berdarah. Dataran berdarah berada di tengah pulau Neterward, dikelilingi oleh hutan psikedelik. Di hutan psikedelik, ada tiga jalan yang mengarah langsung ke dataran berdarah. Jalannya landai dan lebar. Tentu saja, tidak akan ada susunan teleportasi. Tiga jalan tersebut memungkinkan para prajurit dari tiga suku untuk segera bergegas ke hutan berdarah dan berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Perjalanan cepat dimulai, dan tentara tiba di dataran darah hanya dalam waktu lima hari. Karena tidak ada penundaan dalam perjalanan, tidak ada orang asing yang ditemukan. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan semangat cerah tentara. Ketika mereka melihat dataran berwarna merah darah di depan mereka, seluruh pasukan terkejut. Meskipun semua orang tahu bahwa dataran berdarah itu pasti berwarna merah, ketika mereka melihat rumput merah darah yang tak ada habisnya, mereka secara kolektif terkejut. Dataran berdarah awalnya tidak disebut dataran berdarah karena terlalu banyak orang meninggal di sini selama ribuan tahun terakhir. Terlalu banyak darah mengalir, mewarnai semua rumput menjadi merah dan bermutasi, kata Yue Qing Cheng dalam Ye Qinghan berdiri diam di samping dia dan berkata dengan agak sedih. Ye Qinghan juga merasakan kesedihan dan emosi yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, sudah ribuan tahun berlalu, dan perang istana terjadi setiap 30 tahun sekali. Istana elit melawan 300 ribu orang, dan istana kekacauan melawan 600 ribu orang, hampir setiap generasi pejuang di benua Yanlong harus bertarung dan berdarah di dataran merah darah ini. Apakah ketiga ras tersebut memiliki kebencian yang begitu dalam? Jika kita terus berjuang dan berjuang seperti ini, kebencian hanya akan semakin dalam, darah akan semakin mengalir, dan dataran berdarah akan menjadi semakin merah. Apa gunanya ini? Apakah kehormatan rumah bangsawan begitu penting? Apakah penghargaan kecil tahunan itu begitu penting? Apakah membasmi memang menyenangkan? Pada saat ini, Ye Qinghan memiliki keraguan yang mendalam tentang Fuzan dan kota tinggi dan suci yang ditujukan untuk Fuzan. Dia bahkan curiga ada mata dingin di langit biru di atas kepalanya saat ini. Dia menonton di sini dalam diam, seperti seseorang memperhatikan dengan penuh minat sekelompok semut yang berkelahi satu sama lain untuk mendapatkan sisa makanan. Ayo pergi! Aturan yang ditentukan oleh Shen Cheng adalah untuk tidak berpartisipasi dalam perang. Shen Cheng dan dua istana lainnya setuju untuk membasmi, kita harus berpartisipasi dalam perang. Kita hanya bisa menang. Yue Qing Cheng menatap mata dingin dan ekspresi suram Ye Qinghan, sepertinya telah menebak pikirannya, dan berbisik di sampingnya. Kelakson telah dibunyikan, dan sosok ras alien tampaknya mulai bermunculan di kedua ujung dataran berdarah di kejauhan. Ye Qinghan menghela nafas diam-diam, tersenyum agak mencela diri sendiri, dan mengikuti pasukan besar ke tengah dataran berdarah. Posisi Dewa Kematian dan posisi Hades sebenarnya bukanlah sebidang tanah. Lebih tepatnya, lebih tepat menyebutnya Gunung Kematian dan Gunung Hades. Meski kedua posisinya hanya sedikit lebih tinggi dari dataran lebih dari satu meter. Posisi segitiga di sebelah kiri adalah posisi Dewa Kematian, dan posisi melingkar beberapa ratus meter jauhnya adalah posisi Hades. Satu jam kemudian, tentara mencapai pusat dataran berdarah, dan Yue Qingcheng mulai menjelaskan kepada Ye Qinghan. Setelah berbulan-bulan percakapan dan komunikasi, dia tahu bahwa Ye Qinghan tidak disukai oleh keluarga Ye sejak dia masih kecil, dia juga tahu bahwa Ye Qinghan telah berlatih sepanjang jalan dan tidak punya waktu untuk memahami dan memeriksa informasi ini. Ye Sisan dan Ye Siki, yang berada di dekatnya, melihat Yue Qingcheng dengan hati-hati menjelaskan kepada Ye Qinghan. Mereka juga senang melihat Qi Cheng dengan santai mengobrol dan membual dengan Hua Xin Fengmeng di dekatnya. Sebaliknya, Ye Qinghu, yang berada di sebelah Ye Sisan, terlihat sedikit kesepian, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa atau banyak bicara, tapi ada sedikit kepahitan di wajah cantiknya. Ye Qinghan tidak memperhatikan dua posisi dengan radius beberapa mil, tetapi memandang dengan penuh minat pada dua pasukan padat tidak jauh dari posisi kematian. Itu adalah pasukan barbar dan monster. Jelas mereka semua bersiap untuk bertarung memperebutkan posisi mati, tapi entah kenapa, mereka tidak berani menduduki segitiga berdarah saat ini. Mereka hanya menonton dengan penuh semangat dari samping. Haha, beritahu Nona Long bahwa kita akan berkemah di posisi dewa kematian, dan mengirim seseorang untuk memberitahu Mangan dan Yao Zhu bahwa kita tidak akan merebut posisi dewa kematian, tetapi jika mereka berani menyerang kita, aku akan menjadi yang pertama untuk memotong kepala pemimpin mereka. Ye Qingh tersenyum tipis dan berkata kepada Ye Shishan di sebelahnya, dengan sedikit kelicikan terpancar di matanya. Kurung Siku buka. Baik, Ye Shishan terkekeh dan dengan cepat memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, dua tentara yang memegang bendera putih yang mahir dalam bahasa kedua suku meninggalkan pasukan besar dan mulai berjalan menuju Ibel 15 suku dan barbar. Long Sainan juga menerima pesan dari Ye Qinghan, menginstruksikan tentara untuk berbaris langsung menuju posisi Hades, mengabaikan Ibel 15 dan barbar di dua sisi lainnya. Seluruh pasukan mulai bergerak cepat, berbaris menuju posisi Hades dengan kekuatan besar dan arogansi, dan langsung menduduki posisi Hades dan mulai membangun langkah-langkah pertahanan. Mangan dan pemimpin sementara klan monster, wanita klan rubah, tercengang, mereka semua mengungkapkan kebingungan dan keterkejutan saat melihat orang-orang dari rumah dewa perang berjalan lurus menuju posisi Hades dan mulai mendirikan kemah. Ketika mereka menerima pesan dari orang-orang di God of War Mansion, mereka semakin bingung. Faktanya, kedua rumah besar tersebut sedang bersiap untuk menangkap posisi dewa kematian saat ini, hanya untuk pertunjukan. Jika mereka diminta untuk merebut posisi dewa kematian di depan Ye Qinghan, mereka tidak akan berani membasmi mereka, jenazah Yao Kakak masih disimpan di base camp klan Yao. Tujuan sebenarnya mereka adalah mendapatkan posisi dunia bawah, mereka hanya menunggu orang-orang dari istana dewa perang segera mengungsi ketika orang-orang dari istana dewa perang tiba, sehingga memberikan wajah yang cukup kepada istana dewa perang untuk mencegahnya, orang-orang dari istana dewa perang menyerang mereka. Anda tahu? Saya mundur segera setelah Anda datang. Saya akan memberi Anda lebih banyak wajah. Saya kira Anda tidak akan membasmi kami lagi jika Anda punya banyak uang, bukan? Hanya saja, rumah dewa perang tidak merebut posisi dewa kematian, melainkan langsung menduduki posisi hades dan meminta kedua suku tersebut untuk merebutnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah mereka berani merampok? Mangan dan wanita suku rubah memiliki keraguan dan kekhawatiran yang mendalam di hati mereka pada saat yang sama, tentu saja mereka tidak berani merampok, dan mereka tidak bisa merampoknya. Ketika Ye Kinghan mengerahkan pasukannya untuk menyerang lagi, mereka akan menjadi bodoh dan tidak bisa menceritakan kisah penderitaan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani bergerak, tidak bisa maju atau mundur, dan hanya bisa diam di tempat. Beberapa hari kemudian, dataran berdarah itu masih berwarna merah darah. Apa yang terjadi? Mengapa kedua suku tidak memulai perang? Apakah kamu di sini untuk bermain rumah? Fengzi menguap, melihat ke arah suku Barbar dan Ibel 15 yang pendiam di kejauhan, dan berkata dengan lemah. Bunga dan tanaman juga terlihat lesu, awalnya saya ingin menonton pertunjukan yang bagus, namun saya tidak menyangka dataran berdarah ini akan sepi dan sunyi selama beberapa hari berturut-turut, seolah-olah ratusan ribu orang datang ke sini untuk menikmatinya, bulan ya, bagaimana kalau saya mengirim seseorang untuk menimbulkan masalah? Biarkan mereka bertarung. Jangan buang energimu. Meskipun ada banyak orang idiot di suku Ibel 15 dan suku Barbar, masih ada yang pintar. Mereka takut bahwa mereka telah menebak pikiran kita dan tidak berani bergerak, tunggu saja. Mereka pasti akan cemas dalam beberapa hari. Jika tidak berhasil, ayo langsung menduduki posisi Dewa Kematian dan biarkan mereka merebut posisi Hades. Ye King Han memegang akar rumput berwarna merah darah di mulutnya, dengan malas berkata dengan bangga. Kurung Siku buka. Ye King Wu di sebelah kanan memandang Ye King Han memegang sepotong rumput berwarna merah darah di mulutnya, mengerutkan kening dengan canggung dan berkata, Siaohan Zi, bisakah kamu berhenti memegang sepotong rumput di mulutmu sepanjang waktu? Kelihatannya menjijikkan. Uh, Ye King Han menyentuh hidungnya dengan acuh tak acuh, meludahkan akar rumput, tapi diam-diam berkata di dalam hatinya, Saudari Siaohu, jangan selalu memanggilku Siaohan Zi. Tidak peduli apa, dia sekarang dia juga seorang master, dan gelar ini sering mengingatkannya pada para kasim di istana di kehidupan sebelumnya yang memegang anggrek di jari mereka dan memiliki wajah putih dan tidak berjanggut. Oh, aku tidak akan melihat lagi. Aku akan kembali berlatih. Feng Zi dan Hua Cao saling memandang. Orang-orang kembali ke kam dengan sedih. Keduanya dikejutkan oleh Ye King Han. Jika mereka tidak berlatih keras, mereka bahkan mungkin tidak bisa mengangkat kepala di depan kamu King Han. Yah, aku sudah kembali juga. Kamu bisa menontonnya di sini sendirian. Ye King Wu melirik Ye King Han, emosi yang tak bisa dijelaskan muncul di matanya, dan dia kembali berlatih. Pada saat ini, satu-satunya keuntungannya adalah dia lebih baik dari Ye King Han. Ye King Han masih perlu memperkuat semangat juangnya. Dia takut jika dia tidak bekerja keras, keunggulan ini akan hilang. Apa? Di persimpangan tiga rumah besar, di kota Dewa Tinggi. Tukian Jun baru saja menyelesaikan beberapa bulan pengasingan dan latihan, dan berhasil menerobos ke alam bawahan tingkat kedua, di awalnya dalam suasana hati yang baik, tetapi dia tidak menyangka akan menerima kabar buruk yang sangat tidak menyenangkan ketika dia keluar dari pengasingan, dan wajahnya tiba-tiba berubah keruh. Apakah beritanya sudah terkonfirmasi? Orang menyebalkan tercela itu benar-benar bisa bertarung satu lawan sepuluh ribu. Bisakah dia membasmi monster dan orang barbar sampai mereka menyerah secara kolektif? Bisakah dia membasmi Ibel 15 KK secara instan? Bisakah dia membasmi kaisar Ibel 15 Puncak dan kaisar barbar dalam sekejap? Tidak mungkin, tidak mungkin menjadi sesat itu. Sebuah keterampilan, ini hampir mencapai kekuatan keterampilan ilahi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tukian Jun menundukkan kepalanya, matanya berkedip terus-menerus, dan wajah tampannya sedikit terdistorsi. Tuan, beritanya sudah terkonfirmasi. Kami telah menanyakan dari banyak sumber dan situasi saat ini di Pulau Neterward dapat membuktikan apa yang terjadi di bawah Puncak Pedang Patah. Sekarang kami tidak akan meragukan kekuatan Ye King Han dan kombinasi abnormal yang hampir setara. Ke keterampilan ilahi, keterampilan tempur, yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana menghadapi akibatnya. Rumah Dewa Perang harus tahu bahwa Tuan Muda mengirim orang untuk menyerang mereka di belakang layar, dan klan monster telah membasmi putra dari monster klan Sein yang terkenal. Mereka pasti tidak akan menyerah. Dewa Barbar saya kira akan ada keributan. Masalah ini merepotkan. Pria tua berjubah emas itu masih di depan Tukian Jun. Dia tidak bisa aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia hanya bisa mendengar suaranya, dia sudah sangat tua. Sial, bagaimana jadinya seperti ini? Tukian Jun tiba-tiba terbangun setelah diingatkan oleh bawahannya. Ekspresinya menjadi lebih buruk. Putra suku Ibel 15, Yao Sie, sudah mati. Dia mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Orang-orang barbar semuanya keras kepala dan mereka mungkin akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Belum lagi Dewa Perang Mansion, penerus keluarga besar hampir semuanya mati. Tidak ada yang akan percaya kecuali orang-orang tua itu melompat keluar. Dia tidak takut ketiga istana akan menimbulkan masalah. Di bawah keagungan tertinggi kota Dewa, orang-orang tua itu mungkin tidak berani menyerangnya. Hanya saja masalah mereka akan menyebar di kota Tuhan. Jika Tuhan yang Maha Esa mengetahuinya, maka pasti akan mati tanpa tubuh utuh, dan bahkan ayahnya pun akan terlibat. Memikirkan mata dingin pria kurus itu, tekanan tertinggi dalam gerakannya, dan metode pembasmian tegas dari Master Dewa, Tukian Jun mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin, punggungnya basah oleh keringat, dan dia tidak tahu apa, untuk dilakukan sejenak. Tuhan, dalam hal ini, kita harus meminta penjaga Dewa Pembantaian untuk mengambil tindakan. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Lelaki tua itu mengingatkan lagi. Ya, jika aku pergi mencari ayahku, dia pasti punya cara. Mata Tukian Jun tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Memikirkan ayahnya yang tidak akan pernah jatuh seperti gunung, dia berjalan keluar dengan penuh energi dan berjalan menuju Tu Menara Sian pergi. Menara Tusian bukanlah sebuah bangunan, melainkan sebuah halaman yang luas. Selain penjaga pembasmi Dewa yang sangat kuat di rumah Dewa Ilahi, ada empat penjaga ilahi di bawah, yaitu penjaga pembasmi Dewa, penjaga pembasmi Dewa, penjaga pembasmi Dewa, dan penjaga pembakaran Dewa, dan penjaga pembasmi Dewa tinggal di Menara Pembasmian Abadi. Saat ini, di ruang belajar di Menara Tusian, Tukian Jun sedang berlutut malu-malu di depan seorang pria jangkung dan agung berambut coklat. Namun pria berambut coklat itu sedang melihat ke bawah kebuku di tangannya, bahkan tidak melihat ke arah Tukian Jun yang sedang berlutut di tanah, seolah-olah dia tidak pernah memperhatikan atau mendengarnya. Setelah sekian lama, lelaki berambut coklat itu akhirnya meletakkan buku di tangannya, menghela nafas dalam-dalam, berbalik dan berkata, bangunlah, jika terjadi sesuatu, datanglah padaku jika kamu tahu bagaimana caranya datang kepadaku, kamu tidak cukup bodoh. Tukian Jun berdiri dengan cepat. Dia berdiri, menyekak ringat dingin dari wajahnya, menatap ayah yang acuh-ta'acuh di depannya, membuka mulutnya karena terkejut dan berkata ayah. Ayah, tahukah kamu semuanya? Tusian Wei menatap Tukian Jun dengan ringan dan berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan bangga apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan. Pandangan acuh-ta'acuh Tusian Wei membuat Tukian Jun merasa seolah-olah seseorang telah memukulnya, jantungnya keras. Dia merasa tercekik dan dada sesak, menarik nafas dalam dua kali, dan wajahnya menjadi semakin tanpa ekspresi. Dia menjadi malu dan berkata dengan hati-hati Tukian Jun tahu kesalahannya. Seharusnya aku tidak mengirim orang untuk meminta Yao Kaka dan Mangan melakukannya Basmi Ye Kinghan. Aku melanggar aturan yang ditetapkan oleh Dewa Tuhan dan mempermalukan ayahku. Kurung siku buka. Idiot. Tapi sebelum Tukian Jun bisa melanjutkan, Tusian Wei tiba-tiba berbalik dan mengutuk dengan marah aku sangat bijak dalam hidupku, kenapa aku melahirkan pria bodoh sepertimu. Ayah, tolong beritahu aku. Tusian Wei memarahi, dan Tukian Jun buru-buru berkata, Ubah, ketika dia masih kecil, dia melakukan sesuatu yang bodoh. Ayahnya menjatuhkannya di pohon selama lebih dari 10 hari. Pengalaman itu membuatnya sangat ketakutan dan ketakutan setiap kali dia menghadapi penjaga Tusian. Pada saat ini, penjaga Tusian tiba-tiba menjadi marah, dan dia segera berlutut lagi dan menundukkan kepalanya. Saya tidak berani mengatakan lebih banyak. Kamu mengirim seseorang untuk membasmi Tuan Muda dari keluarga Ye. Meskipun kamu salah, dia masih muda dan agresif, dan aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja kamu idiot, jika kamu ingin membasmi seseorang, sia-sia di dunia umum, kamu tidak akan diam-diam mengirim seseorang untuk membasminya secara langsung. Tanda tanya, apakah itu harus begitu rumit? Apakah kamu berpura-pura menjadi orang bodoh? Sungguh masalah besar, setelah kamu melakukan ini, itu menjadi semakin rumit. Kartu monsternya macet, dan jari mangan patah, dan yang paling penting adalah dasar bodoh, kamu benar-benar memberitahu mangan, yao kakak, dan sue wuhen itu. Kamu meminta mereka melakukannya ini. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa jika masalah ini berhasil, kamu bisa mendapatkan bantuan dari Tuki Anjun. Apakah kamu sangat pandai dalam hubungan antar manusia? Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Kamu bodoh? Kamu sangat marah padaku. Tusen Wei semakin marah saat dia memarahinya, dia sangat marah hingga dia ingin menamparkan Tuki Anjun ke tanah beberapa kali. Dia tidak mengetahui hal ini pada awalnya, tetapi dia mengetahuinya segera setelah insiden puncak pedang patah terjadi, setelah mengetahui bahwa suku Ibel 15 dan suku Barbar sebenarnya bersatu, dia tidak bisa tidak tertarik, jadi dia mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Tanpa diduga, penyelidikan mengungkapkan bahwa putra idiotnya telah mengirim seseorang untuk melakukan hal ini. Mau tak mau dia menjadi marah dan hampir menyeret Tuki Anjun keluar dari pengasingan dan memukulinya, tapi dia akhirnya memikirkannya. Tunggu dan lihat apakah putranya akan cukup bodoh dan datang kepadanya untuk menangani akibatnya. Melihat Tuki Anjun yang berlutut di tanah ketakutan, Tusen Wei menghela nafas, penuh ketidakberdayaan sehingga dia tidak bisa berhasil. Sungguh hal yang luar biasa untuk dilakukan. Membasmi seseorang adalah masalah besar, namun mereka benar-benar menyatukan dua istana dan mengatur pengkhianat di Istana Dewa Perang. Namun, masalah ini belum berhasil, tetapi Ye Qinghan tiba-tiba kekuatannya meningkat pesat dan dia memperoleh keterampilan yang membuatnya sangat mencurigakan. Oke, lupakan saja, tapi saya tidak menyangka bahwa Tuki Anjun, seorang idiot, tidak hanya meninggalkan bukti, dua harta karun yang dibuat di kota dewa, tetapi juga menunjukkan kereta dan kudanya untuk memberitahu Yao Kakak dan Mengan bahwa ini adalah niatnya. Titik, sekarang kartu Ibel 15-nya tersangkut, Ibel 15 pasti akan mengetahuinya setelahnya, dan Dewa Barbar pasti akan mengambil kesempatan untuk merampok. Adapun rumah Dewa Perang, dia mungkin sedang menunggu kesempatan untuk membuat keributan besar. Lalu, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jika masalah ini, jika masalah ini menjadi terlalu besar, Tuhan-Tuhan pasti akan membasmiku ketika dia kembali. Tuki Anjun menjadi semakin panik saat dia mendengarkan, memikirkan metode mengerikan dari orang kuat di rumah penguasa Tuhan, dia tidak bisa menahan diri. Hatiku terasa dingin, tangan dan kakiku gemetar. Kurung siku buka. Sampah yang tidak berguna, kamu belum mempelajari sepersepuluh dari kemurahan hatiku, dan kamu belum mencapai sepersepuluh dari kebijaksanaanku. Kamu harus tenang dalam segala hal, dan wajahmu tidak akan berubah bahkan di bawah tekanan dari yang suci gunung. Tusen Wei menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, seolah perubahan emosinya yang tiba-tiba tadi dianggap tenang. Dia mengambil teh di atas meja, menyesapnya, dan berkata lagi seberapa besar artinya menakutimu seperti ini. Prestasi apa yang bisa kamu raih di masa depan? Masalah ini mungkin besar atau kecil. Hal utama adalah Anda meninggalkan nama dan bukti untuk masalah ini. Jika tidak, tidak akan terjadi apa-apa. Dengarkan, tunggu dan buat pengaturan. Pertama culik orang yang bertanggung jawab menyampaikan pesan, dan kemudian dapatkan pembelot dari istana dewa perang dari para prajurit tingkat kaisar juga diikat. Tingkat budidaya mereka langsung dihapuskan, dan meridian mereka dipotong untuk memastikan bahwa ketika tentara dari tiga istana diteleportasi ke kota dewa setelah pertempuran, mereka akan menjadi bisa bernapas tetapi tidak bisa berbicara. Bab 1-2 kirim pesan ke Yao Xi, mengatakan bahwa putranya dibasmi oleh orang lain dan dia ingin membalas dendam. Minta dia untuk membawa beberapa orang suci ibel 15 ke kota dewa. Ketika mereka ayo, minta mereka datang menemuiku. Ketiga, setelah masalah selesai, kamu langsung pergi untuk membasmi yang abadi. Lou meminta maaf, jika tidak terjadi apa-apa, penjaga dewa Zanping akan mempertimbangkan wajahku dan mengurungmu selama 3-5 tahun. Kamu bisa berlatih dengan baik di penjara dan berusaha menerobos ke alam kekaisaran. Jika tidak, kamu akan terus tinggal di penjara. Tukianjun berkata dengan serius. Setelah mendengarkan kata-kata Tusenwei, dia memikirkannya dengan hati-hati setelah sekian lama, dia akhirnya memahami pengaturan ayahnya, dan diam-diam mengagumi Tusenwei. Poin pertama adalah mengatur dua kambing hitam untuk menggantikan Tukianjun untuk menangani tuduhan dan masalah ketiga rumah. Poin kedua adalah bahwa kekuatan Ye Kinghan telah berkembang terlalu cepat dan terlalu menakutkan, dan dia harus diingat oleh Ye Kinghan ayahnya dia ingin meminjam pisau untuk membasmi seseorang dan membasmi Ye Kinghan sepenuhnya, dan dia meminjam pisau itu dengan cara yang lurus dan lurus. Ketiga, karena ayahnya dapat memperhatikan apa yang dia lakukan, penjaga Dewa Zanqing yang berspesialisasi dalam hukum pidana harus tahu bahwa penjaga Dewa Zanbing tidak mengirim siapapun untuk menangkapnya saat ini, mungkin karena wajah ayahnya. Jika dia mengambil inisiatif untuk mengaku bersalah, maka penjaga Dewa Zanbing pasti akan terus menyelamatkan mukanya dan tidak membasminya. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, Tukianjun merasa santai. Dia tidak bisa tidak mengagumi Tusenwei yang duduk di sebelah meja dan terus membaca. Untuk masalah rumit seperti itu, Tusenwei telah mengatur semuanya dengan jelas hanya dengan beberapa kata dan beberapa pengaturan jahe masih pedas. Tukianjun tidak berbicara, dia hanya berlutut lagi, membungkuk dalam-dalam, berbalik dan berjalan keluar. Huff! Tidak sebodoh itu, Tusenwei melihat ke belakang Tukianjun dikejauhan dan menggelengkan kepalanya sedikit, tapi tiba-tiba berteriak lagi kemarilah, selidiki keterampilan tempur gabungan Ye Kinghan. Keterampilan yang menakutkan seperti itu tidak haruskah itu muncul di pesawat naga api. Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Saat penjaga pembantai dewa berteriak, seorang pria berjubah emas tiba-tiba muncul di luar pintu. Dia tidak berbicara, tetapi hanya mengangkat tangannya ke arah penjaga pembantai dewa, dan dengan cepat menghilang setelah mendengar ini sekarang. Pulau Neterward, dataran berdarah masih semerah darah, namun masyarakat ketiga suku tersebut sudah tidak bisa tenang lagi, nampaknya tersembunyi di bawah rumputan merah tak berujung di dataran berdarah. Ada sesuatu yang membuat orang mau tidak mau menjadi haus darah, tidak bisa menahan keinginan untuk membasmi. Setengah bulan kemudian, orang-orang barbar tidak tahan dengan keributan pada awalnya. Setelah mengirim seseorang untuk berbicara dengan Ye Kinghan secara langsung, dan menerima jawaban tegas dari Ye Kinghan, Mangan melambaikan telapak tangannya hanya dengan empat jari dan memerintahkan. Tentara barbar maju dan langsung menuju ke posisi dewa kematian. Ketika mereka dengan hati-hati mendekati posisi dewa kematian, mereka menemukan bahwa rumah dewa perang belum bergerak, rumah dewa barbar langsung mengirimkan pasukannya untuk menduduki posisi dewa kematian. Kemudian mereka dengan cepat mulai melakukan garnison, secepat orang yang mencuri seseorang telah ditemukan. Tapi Raja Ibel XV rubah dari klan Ibel XV yang centil hanya tersenyum ringan, tidak setuju, dan memerintahkan untuk berdiri dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun, suatu hari berlalu, dan mereka yang tidur di istana dewa perang terus tidur, mereka yang menyombongkan diri terus menyombongkan diri, dan mereka yang ingin menyombongkan diri terus menyombongkan diri, tanpa ada niat untuk menyerang posisi dewa kematian. Tiga hari telah berlalu, lima hari telah berlalu, sepuluh hari telah berlalu, ketika masih ada lima hari tersisa sebelum pertempuran terakhir, istana dewa perang masih belum bergerak. Raja Ibel XV rubah klan benar-benar tercengang dan akhirnya tidak tahan lagi. Dengan hati mereka yang gelisah, mereka memutuskan untuk menyerang posisi dewa kematian. Kurung Siku buka. Basmi. Dengan raungan halus dari Raja Ibel XV rubah, pasukan Ibel XV bergegas menuju posisi dewa kematian dengan gila-gilaan. Mereka padat seperti kepompong lebah. Tentu saja mereka sembrono. Dia menyerah. Dia telah ditempatkan selama sepuluh hari. Bagaimana dia bisa kehilangan posisi yang akhirnya dia tempati? Jadi dia memerintahkan dengan mata merah untuk membasmi dia dengan seluruh kekuatannya, dan dia harus bertahan selama lima hari ini. Setiap orang yang tidur di rumah dewa perang telah terbangun, para pembual berhenti membual, yang bernafsu berhenti membual, dan mereka semua berkumpul di sekitar Kam Hades untuk menyaksikan kegembiraan. Cek, cek, Raja Ibel XV dari klan rubah itu memiliki sosok yang bagus. Lihat payudara dan pantat itu. Jika kau mengacaukannya untukku, aku butuh waktu sepuluh tahun untuk hidup. Lihat. Itu ular terkenal Raja Ibel XV itu sangat ganas. Dalam sekejap mata, setidaknya ratusan orang barbar bisa diracuni sampai mati olehnya. Uh, orang barbar sudah mulai membakar kekuatan kasar mereka. Gan barbar mengeluarkan uang lagi kali ini waktu. Klan Ibel XV itu ganas, orang barbar sangat ganas. Rasanya seperti berdiri dan dipukuli, sepertinya kamu tidak akan bisa bertahan lama. Para barbar benar-benar tidak bisa bertahan lama, hanya dalam satu hari, para barbar tidak bisa menghentikan pemboman monster yang sembarangan dan mundur tanpa daya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang barbar tidak cukup kuat, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pejuang dari orang barbar tidak kuat. Hanya saja, sekuat apapun seseorang, dia hanya bisa diam di tempatnya dan mempertahankan posisinya, mungkin sulit untuk menahan bombardir sembarangan yang datang dari segala arah. Mangan melihat ke arah orang-orang barbar yang menderita banyak korban jiwa dengan wajah gelap, tak berdaya, ia kembali melambaikan tangan kirinya yang hanya beranggotakan empat jari dan memerintahkan mundur. Klan Ibel XV juga sangat kooperatif, ketika klan Ibel XV hendak pecah, mereka dengan sangat sopan membuka jalan untuk memungkinkan orang barbar mundur dengan lancar. Tapi, setelah klan Ibel XV menduduki posisi itu, mereka hanya beristirahat untuk malam itu, dan mereka bahagia untuk malam itu. Keesokan harinya Mangan kembali memimpin tim, namun tampaknya timnya sudah menyusut banyak, hanya berjumlah sekitar 10 ribu orang. Namun, lebih dari 10 ribu orang ini semuanya tinggi, perkasa dan galak. Sebenarnya hanya ada sedikit orang barbar di dalamnya, memimpin dapatkan beberapa kaisar barbar. Kurung siku buka. Beri aku dampak. Mengan meraung, dan cahaya kuning lembut muncul dari seluruh tubuhnya, sementara kaisar barbar yang tersisa juga memancarkan cahaya kuning pada saat yang bersamaan. Lebih dari 10 ribu orang dibagi menjadi beberapa kelompok, dan mengikuti Mangan dan beberapa kaisar barbar, mereka berakselerasi dengan gila-gilaan, bergegas menuju pasukan monster seperti beberapa kendaraan penyerang kota. Bang! Ah uh! Pertahanan super kaum barbar, dipimpin oleh kaisar barbar yang tak terkalahkan, dengan kejam berlari melewati pasukan monster yang besar seperti beberapa kendaraan besar yang menabrak, meninggalkan setiap tubuh yang diinjak-injak, klan Ibel 15 tidak dapat dikenali lagi. Suku Ibel 15 tidak berdaya melawan metode serangan barbar, dalam waktu singkat, prajurit senior mereka tidak sempat melukai tentara barbar dalam jumlah besar. Prajurit tingkat rendah tidak dapat menembus tim elit yang terdiri dari prajurit sembrono ini. Setelah beberapa putaran serangan, kaum barbar meninggalkan 1 atau 2 ribu mayat besar, sementara prajurit tingkat rendah dari klan monster terbasmi dan terluka, setidaknya 10 atau 20 ribu tewas. Sebagai perbandingan, korban jiwa adalah 1 berbanding 10. Melihat Mangan melambaikan tangannya lagi dan hendak menyerang lagi, Raja Ibel 15 dari klan rubah dengan enggan memberi perintah untuk mundur. Jika dia terus menyerang mereka, dia takut semua prajurit tingkat rendah dari klan Ibel 15 akan diinjak-injak, sampai mati, dalam keputus asaan, mereka hanya bisa mundur sementara. Segera setelah orang barbar dan suku Ibel 15 lainnya mundur, orang barbar biasa di belakang mereka dengan cepat mengikuti dan masuk ke kam kematian bersama-sama, orang barbar sekali lagi merebut kam kematian. Sungguh tragis. Kam kematian ini pantas disebut kam kematian. Itu hanyalah mesin penggiling daging. Hanya dalam 2 hari, puluhan ribu monster dan barbar terbasmi atau terluka. Ye Kinghan melihat ke posisi segitiga di sebelah kiri, merasa emosional sejenak. Sangat kompleks. Pertama kali saya melihat pemandangan yang tragis, saya tidak dapat menerimanya. Meskipun dia telah membasmi banyak orang di bawah Broken Blade Peak, dia tidak memiliki pengalaman visual yang kuat pada saat itu. Menyaksikan tentara monster barbar biasa itu, satu demi satu, di bawah kaki mereka dan di bawah pedang, berubah menjadi mayat dingin di tanah di bawah pengaruh energi. Kemudian setelah perang, mereka dikumpulkan dan dikremasi bersama, dan akhirnya berubah menjadi serpihan debu, tertiup angin, dan tersebar di sekitar dataran berdarah. Dan segitiga merah darah di tengahnya diwarnai semakin merah karena darah puluhan ribu orang, seperti sentuhan cerah kata-kata saudari Ye King Yu di dinding putih halaman keluarga Ye sendiri. Warna merahnya adalah sangat mengejutkan. Hanya ada fengzi dan bunga serta tanaman di samping mereka. Yue King Cheng dan Ye King Yu tidak tahan lagi dengan situasi menyedihkan di lapangan, jadi mereka bersembunyi di tenda di tengah kam tanpa merasa kesal. Ada perang setiap 30 tahun, dan generasi 30 tahun tumbuh dan belajar seni bela diri, jadi mereka bergegas ke sini dengan murah hati. Pada akhirnya, sebagian besar orang secara kolektif menumpahkan darah mereka di sini, berubah menjadi darah di tempat yang berdarah polos. Nutrisi rumput, ini sepertinya reinkarnasi, reinkarnasi tanpa akhir. Bunga dan tanaman berdiri di samping dengan tenang, mata mereka sedikit kabur, sedikit sedih, sedikit sedih. Feng Zi juga menyentuh hidungnya dan berkata dengan sinis, semakin besar perang, semakin besar kebenciannya. Semakin besar kebenciannya, semakin besar pula perangnya. Ini juga sebuah siklus. Ini adalah nasib benua Yanlong. Yee! King Han menghela nafas dengan lembut dan menatap ke langit, seolah sedang mencari tangan besar di langit yang mengendalikan nasib benua Yanlong. Hanya saja langit suram, angin tidak sepoi-sepoi, dan awan tidak terang. Pembasmian masih berlangsung, dan orang-orang masih sekarat. Monster dan Barbar semakin berani dalam membasmi, dan semakin banyak mereka membasmi, semakin merah mata mereka, dan mereka tampaknya telah berubah menjadi dua orang yang haus darah binatang raksasa. Kamu gigit aku, aku gigit kamu, sepertinya terlepas dari luka di tubuhmu, berusaha menjatuhkan lawan di pada akhirnya, meskipun pada akhirnya kamu hanya memiliki satu prajurit yang tersisa. Tidak ada teman abadi atau musuh abadi di dunia ini, yang ada hanya kepentingan abadi. Kedua tim, suku Ibel 15 dan suku Barbar, merupakan sekutu belum lama ini, namun kini mereka telah sepenuhnya berubah menjadi musuh bebuyutan, bahkan menjadi gila. Empat hari, hanya empat hari, suku Ibel 15 dan suku Barbar sebenarnya saling menyerang sebanyak enam kali, hampir setengahnya terbasmi atau terluka, hampir seratus ribu jiwa heroik tertinggal dalam posisi segitiga berdarah, dan seluruh dataran berdarah dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Tampaknya tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya bercak darah. Hari terakhir pertempuran yang menentukan telah tiba, dan langit di atas dataran berdarah hari ini tampaknya menjadi sangat suram, dan angin bertiup. Basmi, kepala botak besar mangan tidak lagi cerah, dan matanya penuh darah. Setelah beberapa hari bertarung, sekutunya tidak hanya membuatnya merasa setengah lelah, tetapi juga membuatnya sangat bersemangat. Tampaknya semakin banyak dia membasmi, dia akan menjadi lebih banyak orang. Aku ingin membasmi. Tampaknya kenikmatan membasmi bahkan lebih memuaskan dan menggerahkan daripada berhubungan S'K dengan gadis barbar. Meskipun dia secara tidak sadar percaya bahwa orang-orang barbar telah meninggalkan banyak rakyatnya di dataran cepat ini. Tetapi ketika dia melihat kam kematian di mana darahnya belum mengering, pikirannya hanya dipenuhi dengan pembasmian. Kurung Siku buka. Ini hari terakhir, Basmi semua monster di depanmu. Kemudian kamu dapat kembali ke orang barbar dengan pakaian bagus, menerima sambutan hangat dari ayahmu dan orang-orangmu, dan menunggu gadis barbar yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan bunga dan kesucian mereka di tangan mereka. Basmi, biarkan badai datang lebih dahsyat. Mangan langsung mengeluarkan perintah untuk serangan umum, merebut posisi dengan segala cara sampai, semua orang tewas dalam pertempuran. Raja Ibel XV dari klan rubah memandangi orang-orang barbar yang mengancam, tersenyum menghina, dan memberi perintah untuk bertahan, dan mata bunga persik rubahnya perlahan-lahan menjadi panas. Dia tidak tahu harus berbuat apa akhir-akhir ini, dan keinginan untuk membasmi seseorang selalu muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Tampaknya membasmi orang, bisa membuatnya merasa lebih nyaman daripada merayu remaja tak tersentuh di klannya dan menikmati tempat pertama dalam hidup mereka. Dan karena perasaan ini begitu indah, mari kita buat waktu indah ini bertahan lebih lama. Basmi, basmi, gila, gila, benar-benar gila. Ye Kinghan melihat pemandangan di depannya, menekan keinginan untuk bergegas masuk dan membasmi untuk sementara waktu, menggigit bibir bawahnya untuk membangunkan dirinya. Kedepan, suku Ibel XV dan suku Barbar terjebak dalam huru harai yang tak ada habisnya dan paling brutal. Dia merasa sangat gelisah. Dia tampak sangat tidak senang dengan adegan pertarungan yang seperti neraka ini, dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Ada apa, Tuan Han? Anda tidak tega melihat dua ras bertarung. Anda terlalu baik hati. Coba pikirkan, suku Ibel XV dan suku Barbar membasmi kita sendiri. Saya berharap mereka semua mati. Fengzi berdiri di samping. Menemukan perilaku aneh Ye Kinghan, dia sengaja mencoba mencari tahu. Bagaimana kalau kita menunggu sampai mereka hampir terbasmi lalu mengejar mereka? Hua Chau berkata dengan muram di sampingnya. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, mereka semua adalah kehidupan yang hidup. Ye Kinghan menghela nafas panjang, merasa sedikit kecewa dan bingung. Kurung siku buka. Pada saat ini, Long Sainan perlahan berjalan, menerima kata-kata Ye Kinghan dan berkata ya, itu terlalu tragis. Tuan Han, kapan kita akan menyerang? Ketika mereka hampir terbasmi. Ye Kinghan tidak berbicara. Dia hanya gemetar kepalanya ringan dan menutup matanya perlahan, seolah dia tidak tahan untuk melihat lagi. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dalam-dalam lagi, membuka matanya, ekspresi tekat muncul di matanya, menoleh ke mereka bertiga dan berkata Nona Long, ikut aku ke sana, Fengzi Huacau, kamu perintahkan pasukan. Dengarkan perintah kami. Ya, oke, Long Sainan mengangguk tanpa banyak bicara. Huacau dan Fengzi sedikit bingung, tapi karena Ye Kinghan dan Long Sainan akhirnya mengatakannya, mereka hanya bisa melakukannya. Ayo pergi. Ye Kinghan dan Long Sainan perlahan berjalan menyusuri Kam Hades dan perlahan berjalan menuju Kam kematian berwarna merah darah di sebelah kiri. Apa yang Tuan Han dan Nona Long lakukan? Ya, itu terlalu berbahaya. Di mana pertempuran yang terjadi di sana? Dasar bodoh, Tuan Han tidak takut dengan perkelahian kelompok. Saya kira mereka tidak bersenang-senang di sini. Mari kita pergi. Lebih baik masuk dan menonton. Ye Kingu dan Yue King Cheng, yang sudah berusia 13 dan 7 tahun, juga diperingatkan. Mereka dengan cepat berjalan ke depan dan mulai memperhatikan keberadaan Ye Kinghan dan Long Sainan, siap beraksi kapan saja. Tentu saja, mereka masih memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Ye Kinghan dan Long Sainan. Yang satu berada di puncak alam pangeran dan yang lainnya adalah yang terkuat di pulau Neterward. Cukup sulit untuk mempertahankan mereka. Fiuh! Ye Kinghan tidak banyak bicara, hanya menganggup ke Long Sainan, dan keduanya melompat keluar dari udara pada saat yang sama. Ye Kinghan langsung membingungkan jiwanya, mengejutkan semua orang di dekatnya, dan kemudian bertarung dengan Long Sainan, dua pria mendarat dengan mantap di atas dua orang barbar yang tinggi itu. Fanggan, komandan suku Ibel 15 memanggilmu untuk berhenti. Jika tidak, aku akan melakukan pembasmian besar-besaran. Ye Kinghan beruntung dengan semangat juangnya dan meraung dengan marah, membasmi suku Ibel 15 dan suku Ibel 15 yang ada di sana, bertarung dengan panik. Orang barbar semua terkejut dan melihat ke sisi ini dengan kebingungan. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mengenal Ye Kinghan dan Long Sainan. Mereka melihat dua manusia berdiri di atas orang barbar dan monster di dekatnya. Orang barbar dan orang-orang barbar sebenarnya berhenti bergerak secara kolektif, menjadi semakin bingung. Tentu saja Mangan tidak akan bingung, di bawah puncak pedang patah, Ye Kinghan juga muncul dengan sikap arogan. Pada saat ini, dia dikejutkan oleh raungan Ye Kinghan. Di saat yang sama, dia juga terkejut. Dia melihat wajah serius Ye Kinghan di kepala orang barbar dan ekspresinya sangat buruk. Dia tahu bahwa pemuda ini takut dia akan datang secara nyata. Yah, dia segera memerintahkan orang-orang barbar untuk berhenti bertarung secara kolektif. Raja Ibel XV dari klan rubah, Yao Yu, tentunya sudah tidak asing lagi dengan Ye Kinghan yang berdiri sebagai pemimpin kaum barbar saat ini. Tepatnya, dia mencintai dan membencinya. Ye Kinghan, seorang anak laki-laki dengan kekuatan yang kuat dan wajah cantik, selalu dia yang paling menyukainya. Tapi Ye Kinghan membasmi Yao Kakak tanpa ragu-ragu di kaki puncak pedang patah, membuatnya bertanya-tanya bagaimana cara kembali dan menjelaskan kepada Yao Sie, orang tua mesum itu. Tentu saja, dia tahu betul pada saat ini bahwa sejak Ye Kinghan datang dan mengambil tindakan, pertempuran mungkin tidak akan terjadi, jadi dia dengan tegas memerintahkan gencatan senjata. Ya, Ye Kinghan mengangguk, wajahnya perlahan melembut. Dia sangat puas dengan reaksi klan Ibel XV dan klan barbar. Tentu saja, dia juga menikmati perasaan bisa mengendalikan kehidupan orang lain. Ada saatnya nasib Anda sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Kini, melalui usahanya yang terus-menerus, ia telah mendapat petunjuk kemurahan Tuhan, dan akhirnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasib orang lain, ia sangat bahagia dan bahagia. Kurung Siku Buka Ranggan, dan komandan klan Ibel XV, minta semua orangmu mundur dan mundur dari kam kematian. Kalian berdua datang ke sini, dan aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Jika tidak, aku akan memimpin seluruh pasukan klan Ibel XV. Dewa Perang akan menyerang kalian berdua klan. Ye Kinghan berkata lagi, lalu menganggup ke Long Sainan. Keduanya berbalik dan melompat, mendarat di depan kam kematian, menunggu kedatangan Mangan dan komandan Ibel XV. Mangan menyentuh kepalanya yang botak, melihat jari tengah yang kosong di tangan kanannya dan dengan enggan memerintahkan penarikan. Baginya, ancaman Ye Kinghan seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya, dan dia bisa memotongnya kapan saja. Itu akan membasmi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada tuan muda ini, setidaknya di pulau Neterward, dia tidak berani mengatakan apapun. Yaoyu mengernyitkan hidung halusnya, kedua telinganya yang runcing berdiri sedikit, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung memerintahkan bawahannya untuk mengungsi. Klan Ibel XV sedikit bingung dengan perintah komandan sementara kapan salah satu klan manusia mengucapkan beberapa patah kata dan mereka akan menarik pasukannya. Mengapa mereka harus mendengarkan manusia itu? Namun, di bawah perintah keras dari lebih banyak Kaisar Ibel XV, mereka tidak punya pilihan selain mengevakuasi posisi dewa kematian tanpa bisa dijelaskan. Ye Kinghan berdiri dengan tenang di depan kam kematian, menyaksikan Mangan dan tiga Kaisar Barbar datang dengan cepat di kejauhan, sementara seorang Kaisar Ibel XV yang menawan di sisi lain juga perlahan berjalan dengan dua Kaisar Ibel XV, sedikit senyum membawa banyak perasaan. Lebih dari setahun yang lalu, dia diintimidasi di keluarga Ye, tetapi dia tidak berani berbicara dalam kemarahan, dia dikelilingi dan dibasmi oleh Sue Yi dan yang lainnya di Pegunungan Liar, dan hampir mati. Belum lama ini, ia bersama-sama dikejar oleh Ibel XV kakak dan Mangan, ia hampir jatuh ke mulut harimau dan nyaris lolos dari kematian. Pada saat ini, dia sendiri yang dapat berdiri dengan bangga di hadapan ribuan tentara, dia dapat dengan patuh membiarkan pasukan Ibel XV dan Barbar berhenti berperang dan berdamai atas perintahnya sendiri, dan dia dapat melakukan serangan besar terhadap suku Ibel XV dan Barbar dengan patuh. Dia datang, masih dengan senyum tersanjung di wajahnya. 30 tahun di Timur Hedong, 30 tahun di Barat Heksi, jalan surga tidak dapat diprediksi, dan dunia selalu berubah. Tuan, Mangan di sini untuk mematuhi perintah Anda. Mangan sedikit enggan, tersenyum, setelah lewat di bawah puncak pedang patah, Ye King Han menyapu ribuan pasukan. Setelah memuaskan pemerasan base camp Ye King Han dan meninggalkannya hanya dengan pakaian dalamnya, Mangan sudah bertekad dalam hatinya bahwa Ye King Han adalah orang yang tidak boleh diganggu. Tentu saja kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan saat ini. Yaoyu dari klan Ibel 15, saya telah bertemu Tuan Ye King Han. Yaoyu berpikir dan menemukan identitas Ye King Han, mata bunga persiknya penuh pesona. Ya, tentu saja, saudara laki-laki pertama Ye King Han, yang belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya, memandang Yaoyu dengan ringan, dan diam-diam memujinya dari lubuk hatinya. Kemudian dia memulihkan pikirannya dan berkata, apakah kamu memperhatikan ada masalah. Tempat ini sangat aneh dan membuat orang merasa tidak nyaman. Mau tidak mau ada keinginan untuk membasmi dengan darah. Jika kalian terus bertarung hari ini, aku khawatir kalian semua pada akhirnya akan mati. Mereka yang belum mati akan juga menjadi gila. Uh, kata Ye King Han, dan mereka berdua berpikir pada saat yang sama dorongan haus darah yang tidak bisa aku tekan dalam beberapa hari terakhir membuat jantungku berdebar. Mangan menyentuh kepalanya yang botak dan berkata lebih dulu, memang, aku tidak begitu impulsif di masa lalu. Aneh sekali, aku juga ditipu. Yaoyu menepuk dadanya, menyebabkan dua tempat di dadanya bergetar, dan dia berkata dengan lembut. Cukup banyak orang yang mati. Awalnya saya tidak ingin mengambil tindakan, tetapi Tuhan memiliki keutamaan menyelamatkan nyawa. Saya hanya bisa mengambil tindakan untuk membuat Anda menghentikan perang. Ye Kinghan melirik mereka berdua dan melanjutkan, jangan percaya, monster klan meskipun mereka berbeda ras dari ras barbar dan ras manusia, mereka semua dibesarkan oleh orang tua mereka. Mereka pada dasarnya adalah manusia dan memiliki satu kehidupan. Terlalu banyak orang yang mati, dan cukup sudah. Tidak perlu bertengkar lagi. Eh, Tuhan Ye baik hati. Yaoyu melihat mayat-mayat yang tersebar di seluruh kam kematian, mengangguk ringan, menggerakkan bibir cantiknya, dan berkata lagi tidak apa-apa untuk tidak berkelahi, tapi posisi ini. Ya, Tuhan, siapa pemilik posisi itu? Mangan juga bertanya dengan cemas. Kata-kata Ye Kinghan dapat menentukan kepemilikan akhir dari posisi di mana lebih dari seratus ribu orang meninggal. Berikan padaku, Ye Kinghan tersenyum ringan dan berkata dengan tegas. Uh, Yaoyu dan Mangan tercengang di saat yang sama. Mereka tidak ingin bermain seperti ini. Kedua suku telah bertarung siang dan malam, dan kamu ingin membawanya pergi hanya dengan satu kata. Bagaimana bisakah mereka main-main? Bagaimana cara menjelaskannya kepada bawahan? Bagaimana cara kembali dan menjelaskan kepada suku tersebut? Tuhan, Anda punya posisi, Mangan akhirnya tidak bisa menahannya dan bergumam dengan suara rendah. Yaoyu juga mengalihkan pandangan sii ke Ye Kinghan. Formasi dewa kematian terlalu kejam. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menekannya, jadi aku akan membiarkan rumah dewa perang mengurusnya. Ye Kinghan mengabaikan tatapan suram dan menghina dari kedua pria itu dan terus berbicara di mana formasi dewa kematian. Pemandangannya bagus dan cocok untuk penyembuhan, jadi aku akan memberikannya padamu. Kurung si ku buka. Begitu Ye Kinghan selesai berbicara, wajah Mangan dan Yaoyu tiba-tiba tampak seperti orang tua mereka yang sudah meninggal, sangat jelek, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya, hanya bisa menjawab dalam diam, sedangkan Long Sainan di sebelahnya memiliki wajah tanpa ekspresi, tapi dia benar-benar tersenyum di dalam hatinya. Yah, apakah kamu punya keberatan? Melihat mereka berdua diam, Ye Kinghan meningkatkan nadanya dan berkata dengan sedikit cemberut. Tentu saja, tidak keberatan. Mangan memaksakan senyum, namun wajahnya yang penuh senyuman sinis sudah jelek, dan kini senyumannya semakin garang. Terkikik, Tuan Ye sangat perhatian terhadap keluarga Budak, keluarga Budak tidak berani membangkang. Setelah berpikir sejenak, Yaoyu dengan enggan menyetujuinya. Belum lagi pasukan istana dewa perang yang berkekuatan seratus ribu orang sedang mengisi ulang kekuatannya dan menunggu pekerjaan untuk mempersiapkan serangan. Bahkan pemuda tampan di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh klan Ibel 15. Setelah mengetahuinya, dia tidak akan belajar untuk bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia hanya setuju. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan bertanya siapa pemilik Kam Hades. Jika Tuan Ye bersedia memberikannya kepada monster klan, keluarga Nu bersedia menyetujui semua syaratmu. Setelah mendengar ini, Gangan menyerah. Rubah betina ini berani merayunya. Ada syaratnya. Bukankah dia baru saja menjelaskan bahwa dia ingin menyerahkan dirinya kepada Ye King Han? Tapi setelah dia mengutuk, dia berpikir bahwa dia sepertinya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Ye King Han. Dalam keputusasaan, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Ye, jika Anda memberi saya formasi Hades, saya, saya akan memberikan milik saya aku memberimu sepasang pakaian dalam, izinkan aku memberitahumu. Celana dalam merahku bukanlah barang biasa, itu adalah harta kelas atas, harta leluhur. Keluar, Ye King Han tidak berkata apa-apa, tapi Long Sainan di sebelahnya tidak dapat mendengarkan lagi, dia mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah. Sebaiknya kau simpan sendiri celana dalam Supermanmu, Yao Yu, jangan gunakan pesonamu padaku, sepertinya tidak ada gunanya bagiku. Ye King Han menyentuh hidungnya dengan canggung, Sanshan berkata mari kita lihat, yang mana di antara kalian mengambil posisi tergantung pada pengaturan Tuhan. Ye King Han mengeluarkan belati King Long dari tangannya dan berkata kepada mereka berdua salah satu dari kalian memilih bilahnya, yang lain memilih pegangannya, tunggu. Aku akan melemparkannya ke dalam udara, dan siapapun yang mendarat lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Tentu saja, tidak ada yang boleh melakukan trik apapun, jika tidak maka akan dianggap kalah. Bagaimana? Oke. Tanda seru, akhirnya adil. Saya memilih pedangnya, Mangan mengangguk, tidak perlu berkorban. Dia memiliki harta leluhur dan bisa mendapatkan jabatan itu dengan adil, jadi tentu saja dia tidak masalah dengan itu. Keluarga Ngu juga setuju, aku yang ambil Ali dulu. Yao Yu memandang Ye King Han dengan kesal, seolah menyalahkannya karena tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan padanya. Fiuh! Ye King Han tidak membuang waktu dan melemparkan belati ke udara. Di bawah kendalinya, belati King Long dengan cepat berputar maju mundur, terbang langsung ke udara, dan akhirnya jatuh dengan cepat. Bang, belati King Long menghantam tanah dengan keras. Pada akhirnya, pegangannya jatuh ke tanah terlebih dahulu. Beberapa orang yang hadir jelas merasa bahwa belati King Long jatuh ke tanah adalah hal yang wajar, dan tidak ada yang curang secara diam-diam. Terkikik, kam hades milikku, terima kasih Tuan Ye. Apa yang baru saja aku katakan masih penting. Kakaku akan menunggumu malam ini. Yao Yu sedang dalam suasana hati yang baik, tersenyum genit, dan membuat undangan menggoda lainnya, bawa orang pergi. Wajah mangan sama gelapnya dengan ayah yang sudah meninggal. Melihat Ye Kinghan bersiap untuk pergi, dia segera berlari beberapa langkah ke belakang dan berdoa. Tuan, celana dalam merah saya benar-benar bagus. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda memikirkannya? Beri aku posisi hades, dan aku akan melepasnya untukmu sekarang. Kurung siku buka. Keluar. Malam berangsur-angsur turun, dan bulan perak di langit memancarkan kepingan cahaya perak, menyinari darah di bawah warna polos, terlihat sangat aneh dan misterius. Malam ini, semua manusia, monster, dan orang barbar di dataran berdarah tidak bisa tidur. Mereka melihat api yang berkobar di depan posisi berdarah, membakar mayat orang barbar dan monster yang tak terhitung jumlahnya, dan merenggut banyak nyawa yang masih hidup selama itu, hari. Api yang berkobar bersinar menyinari wajah semua orang, mengungkapkan kesedihan mereka yang tersembunyi. Perang rumah satu tahun akan sepenuhnya berakhir hingga besok. Besok mereka akan diangkut secara kolektif ke alun-alun kehormatan yang luas di depan kota dewa. Dalam satu tahun, banyak orang mengalami hidup dan mati, mengalami kebahagiaan, mengalami kesakitan, mengalami pertempuran terpenting dalam hidup mereka, dan mengalami perjalanan ke Pulau Neterward yang tidak akan pernah mereka lupakan. Long Sainan mengalami hidupnya perintah perang pertama, mengalami kekhawatiran dan urgensi sebelum perang, kecemasan dan kekhawatiran akan kekalahan sebelum perang, penyesalan dan ketidakberdayaan karena kegagalan, kegembiraan dan kejutan karena melarikan diri dari kematian. Yue Qing Cheng mengalaminya pertempuran paling penting dalam hidup, dia bertempur dengan musuh, bertempur dengan Ye Qinghan, pada akhirnya ia meraih kemenangan dan merebut hati Ye Qinghan. Ye Qinghan mengalami titik balik terbesar dalam hidupnya dan menerobos alam marsal, menggabungkan keterampilan tempur yang maju, dan akhirnya dia menegaskan statusnya sebagai orang nomor satu mutlak di antara elit generasi muda dewa perang. Dia akhirnya menjadi putra ketujuh dari keluarga Ye, dan yang paling penting adalah dia, setelah memperoleh poin yang cukup, saudara perempuan dari belakang dari keluarga Ye akhirnya sempat bangun. Mangan pun mengalami kegagalan paling menyakitkan dalam hidupnya. Tak hanya jari tengahnya patah, ia juga nyaris menghabisi elit suku barbar. Bersih, tapi kena tidak ada apa-apa pada akhirnya. Feng Xi juga mengalami, setiap orang pernah mengalami pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Besok akan mengakhiri perjalanan perang fantasi ini. Setiap orang memiliki pikiran yang rumit, campur aduk suka dan duka, bagaimana saya bisa tertidur. Kenapa tidak bisa tidur? Ye Qinghan duduk di depan api kecil, duduk bersama semua tuan dan nyonya muda, pikirannya berpacu. Dia memikirkan saudara perempuannya di belakang keluarga Ye, dan bisikannya di malam Taman Suixin. Dia perlahan terbang, dan kemudian rambutnya berubah menjadi hijau. Pemandangan yang berangsur-angsur berubah menjadi putih mengingatkanku pada senyum memabukkan Ye Qingyu ketika dia menutup matanya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Ye Shishan dan Ye Shiki ingat apa yang dikatakan Ye Qingyu sebelum pergi, penghancuran diri Ye Yi dan Ye Jiu, dan naga hitam yang menakutkan di atas lembah naga hitam. Tentu saja, yang paling mereka pikirkan adalah kepala instruktur masa depan. Apa ekspresi seperti apa yang harus dimiliki pemimpin klan dan yang lainnya setelah mengetahui bahwa Ye Qinghan dapat mengalahkan 10.000 orang dengan 1 orang dan memiliki keterampilan jiwa kekacauan yang hampir sebanding dengan keterampilan ilahi. Yue Qingcheng tidak memikirkan apapun, dia hanya menatap Ye Qinghan sambil melamun. Dia semakin merasa bahwa selama dia memiliki Ye Qinghan, dia akan memiliki segalanya. Seorang gadis yang sedang jatuh cinta tidak akan memikirkan apapun kecuali kekasihnya. Ini adalah masalah umum di antara semua gadis. Tentu saja, Yue Qingcheng, orang suci dari keluarga Yue, tidak terkecuali Long Sainan, Fengzi, Hua Chau. Banyak orang memikirkan hari esok. Besok mereka akan diangkut ke kota dewa, dan para tetua dari berbagai suku yang menyambut mereka di kota dewa akan tahu bahwa mereka telah memenangkan kemenangan terakhir dan menderita begitu sedikit korban. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa itu. Malam semakin gelap, namun angin bertiup kencang di tengah malam. Angin kencang meniup tumpukan abu di depan perkemahan dewa kematian kekejauhan, mengubahnya menjadi lumpur musim semi tahun depan. Hal ini juga membuat pikiran semua orang terguncang, jauh sekali, ke tempat yang jauh. Di kota dewa yang jauh di atas. 160. Terima kasih. Terima kasih.